Wanita gagah perkasa jilid sepuluh. Ketika itu ada belasan pahlawan, yang mencoba mendaki Pitmogay, diantaranya, ada yang melapai naik dengan bantuan rotan. Dengan tidak banyak pikir lagi, Hui Leong jemput beberapa butir batu, lalu ditimpukannya kepada pahlawan-pahlawan itu hingga mereka itu kaget, antaranya ada yang menjerit, lekas-lekas mereka merayap turun pula. Lekas pergi Hui Leong teriaki It Heng sambil memberi tanda dengan tangannya. It Heng menurut, ia terus gendong paman burunya, yang ia bawa lari ke lain arah ke mana Gio Kloset telah mendahului membuka jalan. Hui Leong menyusul, sambil berlari ia kata, Kim Lao Khoai bukan manusia. Dia bujuk istrinya yang busuk menjanjikan kita bertanding, tapi dia sendiri diam-diam ajak rombongan pahlawan Tong Chi yang pergi menawan orang. Gio Kloset kata dengan sengit, istrinya yang busuk itu tentu tidak lagi mau membantu padanya, apabila dia bentrok denganku, aku tanggung dia tak akan dapat lolos lagi. Bertiga mereka lari keras, kira-kira maghrib mereka sudah sampai di dalam kota. Tia Talo Ociampua, It Heng minta, silakan kau turut kami ke rumahnya Busul Yusibing. Gio Kloset tertawa, ia wakilkan ayah angkatnya menjawab, menolong orang harus dari permula hingga di akhir. Paman gurumu terluka parah, sudah selayaknya kami antarkan mereka hingga tiba di rumah dengan selamat. Matanya Pekse Taujin mencilak bahna gusar tetapi ia tidak bisa bilang suatu apa. Sesampainya di rumah Liu Busu, Si Beng menyambutnya dengan kaget, sebab ia tampak imam itu terluka parah, dan berbareng, Tia Tui Leong dan Gio Kloset pun datang bersama. Orang-orang Butong Pei pun kaget dan heran, mereka semua lantas mengepal-gepal tinjunya, untuk bersiap menyerang si Nona. Mereka berbangkit serentak. Gio Kloset lihat aksi mereka, ia tertawa. Inilah bukan urusanku kata dia. Hui Leong lantas menuturkan tentang lukanya Pekse Taujin itu. Syukur aku telah siang-siang siapkan obat yang mustajab, ia tambahkan. Dengan paksa aku telah kasih dia makan obatku itu, dia juga punyakan latihan iwakang yang baik, maka setelah beristirahat tiga hari dia akan bisa bergerak seperti biasa, atau lagi satu bulan, dia akan sembuh betul. Orang-orang Butong Pei itu percaya akan keterangannya jago tua ini, mereka batal menyerang si Nona, mereka lantas mengaturkan terima kasih kepada Hui Leong. It Heng, mari turut aku masuk ke dalam, kata Pekse dengan wajah likat. Dua murid Butong segera kata kepada ketua itu, Sumuai dan Li Suheng pergi menyaksikan pertandingan, apakah mereka tidak bertemu susuok? Imam itu ulapkan tangannya. Semuanya masuk, bicara di dalam katanya. Lalu ia menoleh pada Hui Leong dan berkata, bukanlah aku yang ingin makan obatmu. Hui Leong bersenyum mendengar kata-kata itu. Tapi aku telah terima kebaikanmu itu, Pekse. Tambahkan. Kami dari Butong Pei dapat membedakan budi dan dendaman, maka budimu yang besar itu mesti aku membalasnya. Hui Leong tetap bersenyum. Tapi Giyokloset tertawa dan berkata pada imam yang besar kepala dan kukuh itu, aku sendiri tidak mempunyai budi terhadapmu, maka kalau nanti kau telah sembuh betul, sembarang waktu kau boleh tantang aku untuk kita adu pedang. It Heng segera ajak paman gurunya itu masuk ke dalam, bersama ia turut semua orang Butong Pei. Liu Busu tertawa. Imam ini sangat jumawa, katanya, biar bagaimana, dia tidak mau kalah bicara. Beda jauh daripada Chie Yang Tojin yang sangat ramah tamah dan manis budi. Hui Leong tetap bersenyum tetapi tidak kata apa-apa. Halnya Ang Hoa Kuibo datang ke kota raja, aku telah mendengarnya sejak dua hari yang lalu, berkata pula Liu Busu. Semula aku tidak tahu untuk apa dia datang kemari, tak taunya dia mencari onar terhadap kalian. Mulutnya Hui Leong bergerak, akan tetapi ia batal untuk bicara. Si Beng lihat sikap orang itu, ia tidak berani menanyakannya, sebab meski mereka kenal satu pada lain, mereka bukanlah sahabat-sahabat karib. It Heng muncul tak lama kemudian. Tidak leluasa untuk paman guruku keluar, ia titahkan aku mewakilkannya mengantar tetamu-tetamunya, ia kata. Hui Leong tertawa besar. Tanpa diantar pun aku memang sudah hendak pergi, katanya. Baru sekarang ia buka mulutnya. Liu Si Beng menjadi tak senang, laju seru tengah memikir untuk ikat tali persahabatan kepada Tiat Hui Leong. Ia tak sangka bahwa Pek Se To Jin telah lancang merampas haknya, akan usir tetamu. Tapi karena masih ingat kepada Butong Pei dan persahabatannya dengan imam ini, sedapat mungkin ia tahan kemendungkolannya. Maka terpaksa aja angkat kedua tangannya, untuk memberi hormat pada Hui Leong dan Giyok Lo Set. It Heng mengantar sampai di luar. Paman guruku tidak kenal Budi, aku minta sukalah Tiatalo Ociampue memaafkannya, ia mohon. Tidak apa, tidak apa, berkata Hui Leong. Apakah paman gurumu itu ada omong lainnya lagi? Mukanya pemuda itu menjadi merah. Memang Pek Se telah mengatakan pada semua orang Butong bahwa Hui Leong ada melepas Budi terhadapnya tetapi Giyok Lo Set adalah musuh partai mereka, dia larang semua murid Butong itu bergaul kepada Giyok Lo Set. It Heng mengerti, meski pesan larangan itu diucapkannya kepada semua saudara seperguruannya tapi maksudnya yang utama adalah ditujukan kepada dirinya. Dan dengan menyuruh calon ketua ini yang antar tetamu, Seng Paman kandung maksud supaya keponakan murid ini putus perhubungannya dengan nona itu. Karena ini, It Heng menjadi jengah sendirinya. Giyok Lo Set tertawa. Walaupun kau tidak menyebutkannya, sudah aku ketahui kata ia. Singkatnya ialah dia larang kau bergaul dengan aku. Apakah kau takut untuk tetap bergaul denganku? Tambah merah mukanya It Heng, sampai ke kuping-kupinya. Hui Leong lihat itu, ia tertawa. Anak Siang, mulutmu tidak ada remnya kata dia. Kau bikin orang malu. Masih saja It Heng jengah, ia pun ragu-ragu. Tapi sejenak kemudian ia kata kepada si nona, En Chielian, aku ingin bicara kepadamu. Mendengar itu, Hui Leong lantas angkat kakinya. Kau bicaralah Giyok Lo Set menyuruhnya. Paman guruku mempunyai satu anak perempuan, kata It Heng. Suaranya masih tak tenang, anak itu diculik rombongan pahlawan dari Tong Chiang. Pamanku sedang terluka parah, di kota raja ini tidak dapat dicari lain orang yang dapat menolongnya. Si nona tertawa. Jadi maksudmu meminta kami yang mendayakannya, tanyanya. Benar, It Heng jawab dengan memberanikan diri. Jikalau pihakmu bisa tolong nona itu, mungkin perselisihanmu kedua pihak akan habis sendirinya. Beberapa ketuamu dari kaum Butongpei memang tidak punya salah apa-apa, kata si raksasiku malah, akan tetapi lagak mereka sangat menjemukan, karena mereka tidak senang terhadapku, aku justru ingin menjadi musuh mereka itu. It Heng tercengang. Anaknya Paman gurumu itu cantik atau tidak tiba-tiba si nona tanya. Pasti dia tak dapat dibandingkan denganmu, Encielian, It Heng jawab. Gia kloset tertawa. Toh bukannya tak manis dipandangnya, bukankah digolongkan kepada umumnya dia terhitung cantik juga. It Heng akwawi. Si raksasiku malah seperti memikir sebentar, lalu dengan wajah sungguh-sungguh ia pandang orang di hadapannya. Kau bicara terus terang katanya tiba-tiba, bukankah benar Paman gurumu itu berniat menjodohkan gadisnya kepadamu. Dia tidak mengatakan demikian, sahut It Heng, suaranya perlahan. Kau toh bukannya boneka kata pula si nona. Mustahil kau tidak dapat lihat maksud yang dikandung Paman gurumu itu. Aku lihat, mungkin benar dia kandung maksud demikian. Nona itu tertawa dingin. Walau bagaimana, aku tak dapat lupakan kau, Enciye, It Heng kata dengan perlahan sekali. Berdenyut hatinya si nona. Inilah pengutaraan yang pertama dari pemuda itu terhadap dirinya. It Heng menambahkan, akan tetapi aturan kaum butong P ada sangat keras. Sepasang alisnya si nona bangun dengan mendadak. Apa? Jadinya kau takut? Tanyanya. Seandainya kita tak dapat tinggal bersama, kata It Heng dengan menyimpang. Walau di ujung laut atau pangkal dunia, aku toh tidak nanti lupakan kau. Aku, untuk seumur hidupku tak akan menikah. Kata-kata itu diucapkan demikian perlahan sampai sukar didengarnya. Si Raksasiku malah jadi putus asa. Sungguh tolol katanya dalam hatinya. Menjadi ketua begini penakut, tidak berani berterus terang. It Heng lihat wajah orang berubah, ia menghela nafas. Aku mengerti bahwa apa yang aku minta memang tidak. Selayaknya, ia kata. Paman guruku bersalah terhadap kau tetapi aku mohon kau menolongi gadisnya. Gia kloset memandang ke udara, pikirannya bekerja keras. Ia sengit untuk kelemahannya It Heng, tapi di samping itu, ia tahu bahwa orang menyintai padanya. Hatinya sedikit terhibur juga. It Heng lirik nona itu, yang alisnya ia tampak bergerak-gerak. Percuma saja perkenalan kita ini, tiba-tiba si nona berkata. Pemuda itu terkejut, hatinya memukul. Kate pikirnya. Ah, kau seperti sedikit pun tak kenal aku, kata si nona kemudian. It Heng bingung, tak dapat ia bicara. Aku jelaskan padamu, aku bukannya hendak cari muka kepada Pek Sekto Jin, berkata pula si nona. Tapi aku berjanji aku akan berdaya menolongi adik seperguruanmu itu. Mendengar ini, It Heng jadi sangat girang. Terima kasih katanya. Tapi mendadak dia memesan, jikalau nanti kau berhasil menolongi dia, aku minta jangan kau menyebutkannya bahwa akulah yang telah minta tolong kepadamu. Paman guruku itu. Aku tahu jawab Giyokloset dengan menjengkol. Orang-orang Butongpei memang tak pernah mohon bantuan orang dan kau takut langgar aturan kaummu itu. Baiklah, sekarang kau boleh pulang. It Heng tidak kata apa-apa lagi, ia undurkan diri. Begitu bayangan orang lenyap di balik pintu, Giyokloset menyesal sendirinya sudah bicara keras terhadap pemuda itu. Apakah yang diakatakan Hoi Leong mengwampirkan? Tidak apa-apa, sahut Giyokloset dengan tawar. Keduanya lantas pulang ke Seasan, di sepanjang jalan Giyok. Loset bungkam terus. Barulah setelah mereka sampai di lengkong si Ye, anak angkat itu buka mulutnya. Ayah, aku hendak minta sesuatu padamu, katanya. Kau sebutkanlah sahut ayah angkat itu. Ia menjawab, dengan cepat. Aku minta ayah bersama aku pergi menolongi gadisnya Pek, Sikto Jin, Giyokloset bertahukan. Hui Leong heran hingga alisnya mengkerut. Bersama agak bengkie kau telah mengacau istana sampai seperti langit roboh dan bumi amblas. Katanya, bagaimana sekarang kau masih memikir untuk antarkan diri ke dalam jaring? Tapi aku telah berikan janjiku, ayah. Hui Leong berpikir, ia berduduk sampai sekian lama baru ia berbangkit dengan cepat. Ada jalannya katanya. Tak usah kita memasuki istana untuk menolongnya. Giyokloset girang. Benarkah ayah mempunyai daya dia menegasi? Dalam hal itu aku belum dapat memastikan akan. Hasilnya, Hui Leong jawab anaknya. Kita coba saja. Besok kita cari Leong Tat Sen. Anak angkat itu setuju. Huruf besar X. Hong Gokhoat tidak puas ketika ayahnya menolak padanya ikut pergi. Maka seberlalunya ayah itu, ia cari Leong dan ajak saudara seperguruan itu pergi menyusul ke Pitmoge. Leong adalah murid kepala untuk kaum Butongpi di Kota Raja. Ia berkedudukan sebagai Chiang Bunjin Lapun. Sebenarnya ingin turut ke Pitmoge tapi karena ia tidak berani tentang ngipek esok. Terpaksa ia tutup mulut. Sekarang Gokhoat ajak padanya, ia girang sekali. Mari ia berikan persetujuannya. Dengan diam-diam dua orang ini keluar dari kota setelah berjalan kira-kira setengah jam mereka sudah mendekati Sosan, Bukit Barat. Rupanya dua orang di belakang kita sedang menguntit kita, kata Leong pada kawannya selagi mereka jalan terus. Dengan lagak acuh-ta'acuh Gokhoat berpaling ke belakang. Ia lihat dua orang, yang satu berumur kurang lebih 40 tahun, yang lainnya masih muda, kurang lebih 20 tahun usianya dan cakap romannya, malah si Nona rasa pernah melihatnya, entah di mana. Dua orang itu berjalan sambil mengomong dan tertawa-tawa. Apakah kau kenal baik jalanan di sini? Ini tiba-tiba Gokhoat tanya Leong, aku hidup di Paksia, mustahil aku tidak tahu jawab Leong yang tertawa. Mari kita jalan mutar untuk menyingkir dari mereka, si Nona usulkan. Leong manggut. Tidak lama tibalah mereka di Sosan, yang mempunyai tiga buah puncak yang permai, yakni Cui Biesan, Lo Wisaisan dan Pengposan untuk pergi ke Pitmogai, harus melalui gua pocutong dari puncak pengposan terus belok ke utara, tetapi Leong sengaja ambil jalan dari kaki puncak Cui Biesan. Mereka berjalan cepat, mereka lintasi pohon-pohon lebat dan selokan, maka di lain saat, kedua orang di sebelah belakang itu sudah tidak tertampak. Mungkin aku terlalu bercuriga, kata Leong kemudian. Mereka itu tidak terus menguntit kita. Karena ini, mereka pertahankan tindakan mereka. Tiba-tiba mereka dengar suara bicara sambil tertawa yang datangnya dari arah belakang mereka, waktu Gokhoat menoleh, ia lihat dua orang tadi sedang mendaki bukit. Sumuai, benar-benar mereka menguntit kita, kata Leong, yang terus rabah gagang pedangnya. Sabar, kita lihat dulu, Gokhoat peringatkan. Mereka berjalan terus di jalanan kecil. Dua orang itu masih terus membayangi, jalannya kadang-kadang cepat dan kadang-kadang perlahan. Mereka sudah melalui tiga atau empat li, masih dua orang tidak dikenal itu mengikuti bagaikan hayangan mereka. Baiklah kita kasih rasa pada mereka, kata Leong, yang menjadi gusar. Ia segera hentikan tindakannya. Nyata dua penguntit itu gerakannya sangat gesit. Ketika Leong berhenti jalan, tahu-tahu mereka telah sampai di sisinya pemuda ini dan melewatinya dalam sejenak, hingga di lain saat mereka sudah berada di sebelah depan di mana, orargi yang setengah tua itu lantas membalik tubuh. Hai, kalian hendak pergi ke mana demikian tegurnya? Leong menjadi gusar. Kau kuntit kami, apakah kehendakmu orang itu tertawa? Ini adalah jalan umum, kau boleh melewatinya, mustahil aku tidak jawabnya secara menantang. Ah, anak muda kenapa adatnya begini keras? Ia maju setindak, sebelah tangannya diulur untuk menjamret pundak. Pergi bentak Leong, yang angkat kedua tangannya hendak menolaknya. Tapi sebelum tangannya mengenai tubuh orang itu, tangannya itu seperti tertolak tenaga membalik. Tentu saja ia jadi sangat gusar, hingga ia hunus pedangnya jangan teriak ho gok hoa, untuk menjegah. Lalu ia bertanya kepada kedua orang itu, Jiewe ke mana kalian hendak pergi? Kami justru hendak menanyakan itu kepadamu membaliki orang itu. Eksi, Leong mendongkol bukan main, ia mengawasi dengan tajam, pedangnya pun telah siap sedia. Kami hendak pergi ke Pitmogei, sahut gok hoa dengan terus terang. Dan kalian? Selagi mereka bicara, pemuda kawannya orang itu mengawasi si nona dengan tajam, sampai mendadak dia perdengarkan suara heran. Kau toh adik gok hoa tanyanya. Gok hoa balik mengawasi, ia segera ingat, ia menjadi girang. Kau toh kakak siensia dia menegaskan. Pemuda itu berlompas saking girangnya, bagaikan orang lupa daratan ia sambar tangannya nona ho. Tidak kusangka kau telah jadi begini besar katanya. Ah, kau pun demikian juga, kata gok hoa. Dulu kak sama tingginya dengan aku tetapi sekarang kau jauh terlebih tinggi hingga melewati kepalaku. Si orang usia pertengahan tertawa terbahak-bahak. Pemuda itu terkejut bagaikan orang yang baru sadar, maka buru-buru ia lepaskan cekalannya. Ia harus ingat bahwa sekarang ia adalah satu taijin pembesar tinggi. Li Hang masukkan pedangnya ke dalam serangkanya. Kiranya kau kenal satu pada lain, katanya. Kami bukan cuma kenal, gok hoa terangkan. Kami biasa bermalam sama-sama sejak masih kecil sampai besar. Ia adalah kakak keponakanku. Pemuda itu adalah li siensia anaknya ho kieee, yang setelah menjadi pendeta perempuan telah ganti nama, cuwi. Anak ini didapat dari pernikahannya kieee dengan li tian yang orang sili itu terpincuk harta dan pangkat, dia ceraikan ho kieee dan menikah pula dengan lain nona. Karenanya kieee sucikan diri di taijit sanpek sehto jin titipkan dua. Anak perempuannya kepada kieee, untuk adik itu yang merawatnya. Li siensia dan gok hoa bersamaan umur, semenjak kecil sudah biasa mereka hidup bersama, karenanya, mereka kenal baik satu pada lain, apapula mereka pun bersanak satu pada lain. Cui su tai telah mengalami kegetiran dalam penikahannya, ia sangat sayang putranya itu, dan sangat dimanjakan. Sedari masih kecil, ia sudah ajarkan putra itu ilmu silat bersama gok hoa kemudian cuwi dapat kenyataan, putra ini tidak peroleh kemajuan, ketinggalan dari gok hoa, maka ingatlah ia akan kata-kata orang tua tentang penukaran juruk pendidik. Demikian, dalam usianya 12 tahun Li siensia dikirim ibunya kepada sahabatnya, Li Yong Xiaowin, untuk belajar di bawah pimpinannya sahabat itu. Li Yong Xiaowin adalah murid yang pandai dari Ngobi Yee Pei pada 20 tahun dulu, bersama Li Tian yang pernah dia bersaing untuk dapati hoki yee, akan tetapi ia gagal, Maka dia pergi merantau jauh ke lain tempat, ketika kemudian hoki yee hee menjadini yee kau, baru dia datang mencari bekas kekasih itu, hingga kebetulan sekali yee hee lantas titipkan putranya itu dan memesannya, Kalau nanti anakku itu sudah selesaikan pelajarannya, baru kau ajak dia pulang menemui aku. Li Yong Xiaowin terima permintaan itu, ia ajak siensia ke Ngobi Yee San selama tujuh tahun ia didik bocah itu. Selama tempo itu pernah ia minta pertolongan orang akan dengar-dengar hal kye yee, tapi selama itu belum pernah ia bertemu muka pula dengan niye kau itu. Chu Hui Sutai penujui Gokhoa, maka pernah ia kandung niat akan bicara kepada kakaknya, Pekse Tojin, untuk mempersoalkan jodoh anak-anak mereka itu. Akan tetapi Pekse mempunyai pikiran lain. Imam ini lihat pelajarannya siensia perlahan majunya, ia anggap tidak cerdas otaknya, Di samping itu ia tertarik kepada Yit Heng yang berbakat, murid Butong Pei terjempol dalam tingkat kedua, turunan keluarga. Terhormat, orangnya pun cakap dan berbudi pekerti halus, selain ilmu silat juga pandai ilmu surat. Chia Yang Tojin pun telah menunjuk Yit Heng sebagai calon ketua Butong Pei, yang dalam kalangan persilatan diakui umum sebagai pemimpin partai. Karena ini, tanpa pedulikan kedua anak muda itu berlainan sifatnya, imam ini memaksanya hendak menjodohkan Gokhoa dengan Yit Heng, hingga karenanya, terbitlah gara-gara. Bukan main gembiranya Gokhoa dan Sien Sie yang dapat bertemu satu pada lain dengan care kebetulan itu. Tapi lekas juga Sion Ona ingat orang setengah tua, lantas ia tanya Sien Sie, siapakah Helo Ociampue ini? Aku belum tahu namanya. Orang setengah tua itu tertawa mendengar pertanyaan tersebut. Inilah guruku, Sien Sie perkenalkan. Orang itu memang Liong Siawen adanya. Oh, Liong Pahu kata Gokhoa aku lupa, maaf. Ketika tujuh tahun yang lampau aku lihat kau, Nona, kau masih sangat kecil, kata orang Siong itu, tidak heran kalau kau lupa. Ingat pada Gokhoa ini, wajahnya Siawen menjadi suram. Bibi sering menyebut-nyebut kalian, Gokhoa kata. Kemudian, apakah bibimu baik? Tanya Siawen. Ia ada baik, terima kasih, sahut Gokhoa. Liong Pahu berdua hendak pergi ke mana tanyanya untuk simpangkan pembicaraan, karena ia tampak perubahan wajah dari orang setengah tua itu. Seperti kalian, Kepit Mo Gai, Sien Sie jawab. Kami dengar ayahmu hendak adu silap dengan Gokhoa set, maka kami sudah lantas menyusul kemari, Siawen jelaskan. Kami sampai di sini dua hari yang lalu, Sien Sie menjelaskan lebih jauh. Kami telah merancangkan, sehabis pesiar beberapa hari baru kami ingin tengok kalian di Taisit San kemarin Liong Pahu bertemu seorang sahabatnya. Piausu dari tiangan Piawak Yok. Piausu itu omong halnya ayahmu dan kau telah pergi ke kota raja, katanya juga bersama seorang yang bernama Tuit Heng. Dikatakannya bahwa ayahmu sudah tantang iblis wanita Gio Closet untuk tengah hari ini bertempur di sini. Aku duga pasti kau pun akan datang, benar saja kita bertemu di sini. Apakah saudara ini yang bernama Tuit Heng itu? Waktu menyebut nama Tuit Heng, mukanya Sien Sie berubah, agaknya ia jengah atau menyesal, suaranya pun kurang lancar. Ho Gokhoa tertawa. Inilah Su Heng Li Hang, ia perkenalkan. Murid kepala Butong P di Pak Hia. Mendengar ini, baru hatinya Sien Sie tenteram. Sekarang mereka berjalan berempat, mereka bercakap. Cakap sambil tertawa-tawa. Dari Cui Biaisan, mereka mulai jalan menurun. Selewatnya ini adalah puncak Lo Wisaisan, Li Hang beritahu. Pit Mo G letaknya di atas puncak itu. Li Yong Xiaowin dongak melihat matahari, yang sudah berada di atasan kepala mereka. Mungkin mereka kini sudah mulai bertanding, ia kata. Gio Closet itu orang macam apa? Li Sien Sie tanya. Mungkinkah ilmu pedangnya dapat menandingi ngkuku itu kabarnya dia seorang wanita yang umurnya kurang lebih. Baru 20 tahun, yang liahai ilmu silatnya, aku belum pernah bertemu muka dengan dia, sahut Siaowin. Su Su Heng kenal baik kepada Gio Closet, kata Gokhoa sambil tertawa, maka itu ayah larang aku ikut menyaksikan. Dan, sebaliknya dia paksa tu Su Heng turut padanya. Segera mereka tiba di sebuah puncak yang bentuknya seperti harimau atau singa, say, mereka berjalan ke lembah. Itulah dia Pit Mo G, Li Hang menunjuk ke atas. Lihat itu lembah atau tanah datar di kaki puncak, yang mirip dengan mulut singa tentulah mereka adu silat di sana. Baru Li Hang berhenti bicara, atau di depan mereka, dari antara batu-batu besar, lompat keluar empat orang, di antaranya ada yang menegur, siapa yang hendak pergi ke Pit Mo G. Gokhoa kaget hingga ia keluarkan seruan tertahan. Di antara empat orang itu, yang menjadi kepala adalah seorang berumur kira-kira 40 tahun, Romani Agagah. Gokhoa kenali orang itu yang pada tahun yang lalu mendaki Tai Sitsan mencari bibinya, dan belakangan ia ketahui bahwa dia sebenarnya adalah bekas suami bibi itu, ialah pahlawan Kimiwee dari Kota Raja, Li Tian yang namanya. Tian yang tercengang mendengar suara si Nona. Li Yong Xiaowin juga segera kenali orang itu. Li Tai Jin, sebagai seorang mulia sungguh kau banyak urusanmu katanya dengan tawar. Sampai halnya kami hendak pergi ke Pit Mo G juga kau hendak mengurusnya. Ha, saudara Li Yong Sahut Li Tian Yang. Sudah 20 tahun kita berpisah, selama itu berulang kali aku cari tahu tentang kau, senantiasa aku gagal. Sungguh aku kangen. Li Yong Xiaowin tertawa gelak-gelak sehingga tubuhnya melenggak. Satu orang hutan demikian dipikirkan Tai Jin, sungguh aku berdosa dan harus mati katanya. Waktu itu dari kedua tepi gunung kelihatan muncul pula sejumlah pahlawan dari Tong Chiang dan Si Chiang. Nyatalah Li Tian yang sudah mengatur barisan tersembunyi. Atau lebih benar di ala salah satu pemimpin dari orang-orang tersembunyi itu, yang bekerja menuruti rencananya Kim Tok Ek dan Bo Yong Chiang. Kim Tok Ek benar licik. Setelah ia baik kembali dengan istrinya, yaitu Ang Hoa Kui Bo, ia bujuk dan anjurkan istri ini tantang Tia Thuy Le Yong dan Giyok Lo Set. Menurut niatnya, ia ingin ajak kawan-kawan pergi ke tempat pertandingan untuk membantui istri itu, akan tetapi ia kenal habis perangainya. Seng istri, niat itu ia tidak wujudkan. Ia khawatir kalau istri itu ketahui orang bantu padanya, dia bisa gusar dan lantas mundur sendiri. Maka tak berani ia pergi ke Pit Mo Ge. Sebenarnya, Kim Tok Ek masih ragu-ragu. Di satu pihak ia percaya kepandayan istrinya ada di atasan Tia Thuy Le Yong dan Giyok Lo Set. Di lain pihak ia khawatir istrinya tak sanggup dikerubuti Hwi Le Yong dan si Raksasi Kemala, atau Ang Hoa Kui Bo nanti bikin lolos kedua musuh itu. Maka di akhirnya, ia mengadakan permupakatan dengan Bo Yong Chiong. Bo Yong Chiong menjabat Chong Kuan, penguasa dari rombongan pahlawan dari Tong Chiang, Kon Chau sehidup semati dari Gwi Tiong Hian, sudah tentu ia suka membantu Kim Tok Ek. Dari itu, ketika ia telah dengar kesulitannya Kim Lao Ko Ai, ia berpikir sambil kerutkan keningnya. Memang bagus sekali istrimu suka membantu, kata orang Shibo Yong ini. Hanya harus saudara ketahui bahwa Giyok Lo Set dan Tia Thuy Le Yong itu adalah komplotannya Him Teng Pek. Lupakah saudara ketika hari itu kita alami kerugian di dalam pertempuran di gedungnya Yolian? Mereka semua adalah orang-orang kenamaan dari kalangan Rimba Persilatan, kata Tok Ek. Mereka sudah berjanji akan bertempur satu sama satu, mereka larang campur tangannya orang ketiga, maka itu mungkinkah Him Ban Chu sebagai satu kepala perang akan membantui Giyok Lo Set dan ayah angkatnya. Bo Yong Chiong tertawa mengejek. Tidak ku sangkakah sedemikian jujur katanya. Pasti sekali Him Teng Pek pribadi tak akan datang. Akan tetapi Tia Thuy Le Yong dan Giyok Lo Set adalah konco-konconya Him Teng Pek, mereka itu mempunyai banyak kawan, maka siapa berani pastikan Tia Thuy Le Yong dengan diam-diam tidak minta bantuan kawan-kawannya? Habis, bagaimana kau hendak bertindak Kim Tok Ek? bertanya. Istri ku itu aneh perangainya, kalau dia dapat tahu kita membantuinya, dia bisa mengambek dan pergi, dia nanti lepas tangan. Di antara orang-orangnya Him Teng Pek, Tia Thuy Le Yong dan Giyok Lo Set adalah yang paling lihai. Menyatakan Bo Yong Cheong, dengan adanya istrimu itu, sudah cukup untuk melayani mereka, yang lain-lainnya mudah dibereskannya. Aku memikir hendak mengajak sejumlah kawan yang lihai, kita atur barisan tersembunyi di dekat-dekat Pit Mo G. Aku percaya Tia Thuy Le Yong dan Giyok Lo Set bukannya lawan dari istrimu, tapi jikalau mereka dua lawan satu, walaupun mereka tidak bisa menang, mereka masih punyakan kesempatan untuk angkat kaki. Baik kita tunggu sampai mereka sedang kabur, kita cegat dan serang mereka untuk ringkus hidup-hidup. Mereka baru habis berkelahi mati-matian, pasti mereka sangat letih, andaikan istrimu tidak senang dan lepas tangan, pasti kita sanggup lawan mereka ini yang kesatu. Tanda petik, Kim Tok Ek tertawa, terus ya kata, jikalau ada kawan-kawan mereka yang datang membantu, dengan kita punyakan barisan sembunyi, kita bisa sekalian bekuk mereka semua. Inilah yang kedua, bukankah? Kim Tok Ek merasa pasti, Tia Thuy Le Yong yang bersikap jantan, tak mungkin mengundang kawan, akan tetapi dengan berkata demikian, maksudnya hanya mengimbangi orang Shibow Yong itu. Ia juga setujui pikirannya sahabat ini karena ia sangat benci Tia Thuy Le Yong dan Giyo Kloset dan ingin sangat melampiaskan dendam terhadap mereka. Demikianpun Bo Yong Cheong, ia ingin sangat singkirkan Tia Thuy Le Yong dan Giyo Kloset, di satu pihak untuk kepentingannya Gwi Tiong Hian, di lain pihak untuk melampiaskan dendamnya kepada kekalahannya di gedungnya keluarga Yo. Kim Tok Ek masih memikir panjang. Bagaimana jikalau di antara mereka ada tersangkut juga pihak Butong Pei di atanya Bo Yong Cheong? Dalam pertempuran di gedung Yo Lian, kita sebenarnya yang akan menang, kekalahan kita itu disebabkan Tia Thuy Le Yong dan Giyo Kloset dapat bantuan yang datangnya. Mendadak, sahut Bo Yong Cheong. Bantuan itu adalah dari rombongan Pek Se To Jin dan murid-muridnya. Butong Pei satu partai besar dan luas pergaulannya, meski demikian, apabila mereka tidak keren nimbang-nimbang lagi dan hendak membantui lawan kita, maka kita pun tak usah memandang-mandang lagi, sekalian saja kita lawan dan bekuk mereka satu demi satu. Lantas Bo Yong Cheong usulkan orang-orang yang harus dimintai bantuannya ialah Chia Wili Tianyang, pemimpin dari Kim Yewiye, dan Chio Ho, serta Chong Ko An Yee Sengpek, penguasa dari Si Chiang, dan lain-lainnya. Selama kerajaan Beng, tiga badan rahasianya adalah Tong Chiang, Si Chiang dan Kim Yewiye, dan di tahun-tahun terakhir dari Kaisar Sin Chong, karena Gui Tiong Hian yang berkuasa atas Tong Chiang, maka Tong Chiang lah yang paling besar pengaruhnya. Bo Yong Cheong usulkan Li Tianyang dan lain-lainnya adalah untuk dapat ambil hatinya Gui Tiong Hian. Dan Kim Tok Ek, tanpa ragu-ragu, terima usul ini. Demikianlah sudah terjadi, di Pitmog Kei telah bersembunyi orang-orangnya Kim Tok Ek dan Bo Yong Cheong. Selagi Li Tianyang berhadapan dengan Li Yong Xiaowin, di pihak Bo Yong Cheong dan Kim Tok Ek pun telah pimpin maju rombongannya, dan orang Si Bo Yong itu maju sambil berteriak, tidak peduli siapa yang datang ke Pitmog Kei, tangkap padanya. Li Tianyang lupa segala apa karena ia sangat inginkan pangkat, dan sekarang, selagi raja baru naik di tahta, ia anggap inilah saatnya yang paling baik. Ia mengharap sangat tunjangannya Gui Tiong Hian. Maka ia berkata kepada Xiaowin, Saudara Li Yong, maafkan aku, sukalah kau turut kami ke pusat Kim Yewia katanya tapi wajahnya berubah. Li Yong Xiaowin jadi sangat murka. Budak tak tahu malu dia mendamprat. Sungguh Kiai Hei sudah salah pilih suami. Li Tianyang pun murka. Ia tertawa dingin, lalu maju, menikam. Tapi Xiaowin menangkisnya dengan keras, hingga kedua senjata bentrok hebat, sampai Li Tianyang merasakan tangannya sakit dan panas. Bertahun-tahun Li Yong Xiaowin berlatih di Gunung Ngobie San, ia peroleh kemajuan pesat, kalau pada 20 tahun yang lampau Li Tianyang ada lebih lihai daripadanya, sekarang kepandaian mereka bertukar sifat. Li Tianyang ketinggalan. Cio Ho maju hendak membantui kawannya, akan tetapi ia dirintangi oleh Li Xianxie. Li Tianyang ragu-ragu setelah ia pandang romannya Xianxie itu yang ia rasa pernah melihatnya, entah di mana, ia lupa. Ia merasa sangat tertarik perhatiannya, hingga timbul keinginannya untuk menanyakan keterangan. Tapi justru pada waktu itu muncul Tok Ek bersama Bo Yong Chong. Ia berkelit ketika Xiaowin serang padanya, terus ia menyingkir, supaya Bo Yong Chong bisa gantikan padanya. Ho Gok Ho pun sudah turun tangan, melayani pihak pahlawan istana. Ia berkelahi berendeng bersama Li Xianxie. Di dalam hatinya, Li Tianyang berpikir, nona ini adalah anaknya Pekse To Jin tidak dapat dia dibiarkan menemui ajalnya di sini. Dengan Pekse Aku bersana, hal ini pun tak dapat diberitahukan pada Bo Yong Chong. Ho Gok Ho telah berlaku cepat, dengan desakan senjata pedangnya, ia telah dapat lukai satu pahlawan. Li Tianyang lihat itu, ia lantas berteriak, kasih aku yang bekuk dia. Dan lantas ia maju menyerang si nona. Gok Ho tidak tahu maksud orang, ia memang benci orang ini, yang telah persakiti hati bibinya, menjadikan ia tidak sudi memandang-mandang lagi, ia lantas menyerang dengan tidak kurang sengitnya. Mula-mula ia mengarahkan tikamannya kepada kening lawannya, tapi segera ia ubah tujuannya menabas lengan. Li Tianyang kaget, hampir ia menjadi korban. Ia tidak sangka nona itu berlaku demikian bengis. Akan tetapi ia ada terlebih gagah daripada nona Ho, begitu lekas ia mainkan pedangnya, ia bikin pedang si nona tertahan, terus ia menolaknya hingga nona itu mundur terhuyung. Belum lagi Gok Hoa sempat perbaiki diri, Tianyang lompat menyambar, begitu jari tangannya mengenai sasaran, Gok Hoa lantas tidak berdaya dan kena ditawan karena dia telah tertotok jalan darahnya. Li Xien Xie terkejut, ia tinggalkan pahlawan musuhnya untuk lompat menolongi nona itu. Ketika Li Tianyang ceraikan istrinya dan terus menikah pula, Xien Xie belum berumur 3 tahun. Ho Kiai Hei tidak ingin anaknya nanti dipersakiti ibu tiri, 2 tahun sejak perceraiannya, ia minta kakaknya bawa pergi anaknya itu ke Xiong San. 15 tahun telah berselang sejak itu, 15 tahun ayah dan anak tidak bertemu, tidak heran kalau sekarang mereka tidak dapat mengenali satu pada lain. Ketika tadi Litian Yang dan Liong Xiaowin bicara satu sama lain, Xien Xie dengar samar-samar gurunya menyebut-nyebut nama Kiai Hei E. Ia heran. Ia memikirkan kenapa gurunya itu sebut-sebut nama ibunya di hadapan musuh. Sekarang, setelah menghadapi musuh itu, Roman siapa ia dapatkan mirip dengan Romannya sendiri, hatinya berjekat, sampai lengannya pun menjadi lemah sendirinya. Justeru itu satu pahlawan hajar pedangnya, lantas saja pedangnya itu terlepas dari cekalannya dan jatuh ke tanah. Di waktu itulah, Litian Yang unjuk kesehatannya. Ia lompat pada Xien Xie yang ia totok dengan segera. Maka di lain saat, Xien Xie pun telah kena dibekuk seperti Gokhoa. Litian Yang belum tahu pemuda ini ialah putranya, tetapi melihat orang datang bersama Liong Xiaowin dan Gokhoa, ia timbul kecurigaannya. Juga ketika ia gerakan tangannya, ia terpengaruh suatu perasaan luar biasa, hingga ia tak ingin mencelakai pemuda itu. Ia benar-benar heran sendirinya. Dari itu, selekasnya dapat bekuk pemuda itu, ia menyerahkannya pada Gokhoa, supaya pemuda itu segera dibawa pulang ke pusat Kimiowiye, untuk nanti ia yang memeriksanya. Liong Xiaowin telah tempur Boyong Chiong. Tiga kali ia menikam hebat, tapi ketiga-tiga kalinya lawannya dapat berkelit. Ia jadi heran. Keheranan ini berubah menjadi kaget ketika berbareng dengan itu, saban-saban ia rasakan dorongan angin yang datangnya dari pihak lawan, hingga ia mengerti bahwa pahlawan itu seorang yang liahai. Ia pun heran mengetahui di dalam istana ada pahlawan yang seliaai lawan ini. Boyong Chiong juga berlaku hati-hati setelah ketahui kegagalan lawannya ini, ia lantas berkelahi dengan ilmu Kim Nahoat, untuk dapat menawan lawan ini. Liong Xiaowin menyerang pula beberapa kali dengan sia-sia, lantas ia dapat pikiran untuk tidak berkelahi terus. Begitulah, setelah satu kelitan, ia lompat ke samping. Tapi di sini ia dipapaki satu pahlawan Tong Chiang, yang dengan sepasang gaetannya menyambar pedangnya. Ia tidak menjadi kaget atau keder, malah dengan sebatia mendahului, hingga lima jari tangan pahlawan itu terbabat kutung. Minggir teriaknya dengan bengis, sambil ia lompat keluar kalangan. Boyong Chiong lihai, tetapi menghadapi kegesitan lawannya itu, sedang di situ ada banyak orang yang menjadi rintangan baginya, ia tidak dapat menyusul untuk mengejarnya. Kim Tok Ek berada di sebelah belakang, ia pegang pimpinan mengatur pahlawan-pahlawan mencegat musuh, kapan ia saksikan kelincahannya Liong Xiaowin, hatinya menjadi panas. Ia lompat maju merintangi. Liong Xiaowin tampak musuh yang romannya bengis, ia tidak maju terus hanya lari ke samping, ke arah barat. Meski demikian, Kim Tok Ek toh lompat menyambar kepadanya. Sehingga dua pahlawan yang mengadang di depannya tertolak keras. Melihat orang hendak menjambak bebokongnya, Xiaowin mengelak sambil terus berbalik, pedangnya menabas lengan penyerang yang lihai itu. Atas ini, Kim Tok Ek tarik pulang tangannya itu. Tapi justru itu, Boyong Chiong telah berhasil menyandap. Segera Xiaowin dikepung kedua musuh yang semuanya lihai. Ia menjadi repot, ia berkelahi sambil mundur. Tapi ia tidak dapat bertahan lama, selagi Kim Tok Ek mendesak padanya, tangannya Boyong Chiong mampir tanpa dapat dialakan lagi, tubuhnya roboh, hingga dalam. Sekejap ia telah jadi orang tawanan. Di waktu itulah Tiat Huiliong dan Giyok Loset menyaksikan aksinya kawanan pahlawan itu, dan Huiliong gunai sejumlah batu menyerang dan melukai beberapa pahlawan itu. Boyong Chiong titahkan membelenggu Lyong Xiaowin, lalu ia kata pada Li Tianyang, kau jaga orang-orang tangkapan ini, untuk cegah kalau-kalau ada kawan-kawannya yang merampasnya, aku hendak naik ke atas. Dan ia menyerbu naik bersama Kim Tok Ek. Mereka sampai di atas di mana mereka dapatkan tumpukan batu telah menjadi rata, dan ia tampak bercecerannya darah segar. Huiliong dan Giyok Loset sudah tidak tertampak, malah Ang Hoa Kwi Bo pun tak ada di situ. Kim Tok Ek heran berbareng berkhawatir. Ia memanggil-manggil beberapa kali, istrinya tidak juga muncul, hingga ia jadi semakin heran dan kekhawatirannya bertambah. Tambah, mungkinkah dia terluka oleh mesuh tanya Boyong Chiong, yang turut bersangsi. Tak mungkin sahut Kim Tok Ek, yang masih tetap berkepercayaan. Terus ia naik ke tempat tinggi, hingga ia tampak jauh belakang badannya Giyok Loset beramai yang sedang lari turun gunung, hingga tidak mungkin ia dan Boyong Chiong dapat menyandaknya. Yang sangat mengherankan padanya ialah Ang Hoa Kwi Bo tidak tertampak di antara mereka itu. Mari kita turun mengajak Kim Lao Ko Ai. Mereka ini bukan saja tidak ungkulan mengejar Giyok Loset, bahkan mereka pun cari. Tanpa Ang Hoa Kwi Bo yang mereka sangat andalkan, mereka kalah semangat. Maka setelah mencari pula sebentaran, mereka lantas turun. Itu waktu dalam satu pertempuran kalut, Li Hang juga telah kena ditawan kawanan pahlawan istana. Li Tian Yang, sambil menjage orang-orang tangkapannya, menantikan baliknya Kim Tok Ek dan Boyong Chiong. Ketika ia tampak mereka balik dengan tangan kosong, ia sudah dapat duga kawannya itu tidak berhasil, apapula wajah mereka menunjukkan kelesuan. Apakah Li Tai Jin sudah periksa mereka ini? Boyong Chiong tanya. Adakah mereka orang-orang undangannya Giyok Loset dan itu tua bangka bangsa Csitiat? Siapa kata kami orang-orang undangannya Giyok Loset Ho Gok Hoa bersuara tanpa diminta? Ia mendongkol dan gusar. Ayahku adu silat dengan Giyok Loset kami datang untuk membantui ayahku. Kenapa kalian demikian kurang ajar menangkap orang secara sembrono? Sambil membentak demikian, si Nona pun pelotot tilitian yang. Ah, buat apa kau mencomel lagi kata Li Yong Xiaowin pada Nona itu? Jikalau mereka kenal aturan, tidak nanti mereka jadi hamba negeri. Boyong Chiong gusar, hingga matanya mencilak. Siapa ayahmu itu tegurnya? Gok Hoa tunjukkan kejumawaannya. Ayahku adalah Pek Sik To Jin, salah satu dari butong ngolo-o sahutnya. Meski kau belum pernah bertemu, namun sedikitnya kau pernah mendengar namanya. Boyong Chiong tertawa. Kiranya kau gadisnya Pek Sik To Jin diak kata dengan kejumawaannya tak berkurang. Jikalau begitu, kita tidak menangkap salah. Siapa suruh ayahmu memusuhi kami? Ngaco, Ngaco Kim Tok ek turut bicara dan tertawa dingin. Bagaimana bisa Pek Sik To Jin bertempur dengan Giyok Loset? Kau ngoceh tidak keruan, pasti kau mendustai. Gok Hoa jadi gusar. Di kolong langit di mana ada orang yang akui ayah palsu teriaknya. Justeru itu Li Sien Si Ye, dengan matanya terbuka lebar, mengawasi Li Tian Yang, hingga sinar mati mereka bentrok satu pada lain. Tanpa merasa, Tian Yang menggigil sendirinya. Tidak peduli dia benar atau bukan anaknya Pek Sik To Jin, paling benar bawa dahulu padanya untuk diperiksa lebih jauh orang Sili ini turut bicara. Dapatkah itu dilakukan tanya Bo Yong Cheong? Memang tak leluasa untuk bawa mereka ke keraton, Li Tian Yang jelaskan. Baik mereka diserahkan padaku untuk dibawa ke pusat Kim Ye Wee. Tong Cheong dan Si Cheong diadakan di dalam keraton, kekuasaannya di tangan Tai Kam, orang kebiri, tugasnya ada bagian dalam. Kim Ye Wee sebaliknya mengurus bagian luar keraton dan penguasanya adalah pembesar militer dengan tugas menangkap dan memeriksa. Bo Yong Cheong ketahui perbedaan tugas itu, maka justeru ia anggap empat tawanan itu bukannya orang-orang yang penting, ia suka mengalah untuk memberi muka kepada Li Tai Jin ini. Baiklah, demikian katanya. Di dalam hatinya, orang Sili Bo Yong ini pun merasa keceleh. Ia sudah kerahkan pasukan pahlawan, namun Tiat Huiliol semua masih lolos juga. Kim Tok Ek pun menyesal sekali, malah ia kehilangan istrinya juga. Semua mereka pulang dengan hilang kegembiraan. Di dalam kota, Tian Yang pamitan untuk berpisahan. Dengan membawa empat orang tawanan. Sementara itu Ang Hoa Kwi Bo, yang nampaknya telah kalah sudah lantas lari pulang, untuk segera beritahu anak dan mantunya supaya mereka bersiap-siap untuk besok mereka pulang bersama ke Om Pak. Ibu, apakah kau telah bertemu dengan Giyok Loset Kongsun Lui tanya? Jangan kau banyak cruel bentak ibu itu. Kali ini, sepulangnya kita ke rumah, aku larang kau muncul pula di dalam dunia kangong, aku larang kau omong pula segala hal kau merimba persilatan. Kau mesti dengar kata untuk berdiam di rumah dengan tenteram. Jikalau kau berani membantah, nanti aku keplang patah kedua kakimu. Anak itu menjadi heran sekali. Ibu, katanya perlahan, kenapa ibu tidak mau menetap di dalam keraton yang indah permai ini dengan hidup manis serumah tangga. Lagi pula kita berkumpul dengan ayah belum ada satu bulan. Ibu itu awasi anaknya dengan kedua matanya dibuka lebar-lebar. Orang tua ini berbeda pendapat dengan puteranya ini. Ketika itu hari Angho Akwibo antar kek pengpeng ke keraton, untuk diserahkan pada keksiai hujin, yang menjadi ibunya yang sejati, ia diajak keksiai berdiam di dalam keraton. Segera ternyata, tidak biasa ia dengan care hidup di dalam istana, apapula kemudian ia mulai dengar hal tingkah laku yang tak bagus dari keksiai hujin itu. Ia memang bukannya seorang yang buruk batinnya. Karena itu, ia jadi tidak suka tinggal di dalam keraton. Benar ia tidak segera pulang ke kampung halamannya tetapi ia sengaja sewa sebuah rumah di luar istana. Di sini ia beri tempat pada Kongsun Lui dan Bok Yunio, yang ia larang tinggal di keraton. Mendengkolnya kosin itu mendapatkan anaknya kemaruk penghidupan mewah. Bagus, kau pintar ya bentaknya. Kau hendak menelat ayahmu. Sudah, jangan kau pulang pula padaku di sini. Kongsun Lui tidak berani buka mulut lagi, bersama Yunio, ia mulai bebenah. Masih saja Angho Akwibo mendengkol disebabkan penasaran dan kemas gulannya saling susun, dengan cekal tongkatnya ia jalan mundar-mandir di pekarangan dalam, beberapa kali ia mengetok lantai hingga menerbitkan suara berisik. Kongsun Lui jari kepada ibunya itu, ia terus sekap diri di dalam kamar, ia sampai tak berani untuk menghibur ibunya sekalipun. Sampai tengah malam, masih Angho Akwibo mundar-mandir saja. Ia terbenam dalam keraguan-keraguan. Satu ketika ia memikir hendak melatih. Diri lebih jauh untuk kelak tempur pula giokloset, atau di lain saat ia memikir keram diri di dalam rumah, untuk simpan tongkatnya untuk selama-lamanya dengan tidak mau campur lagi urusan apa juga. Akhir-akhirnya, nenek ini tertawa sendirinya. Usiaku telah lanjut, untuk apa aku turuti adatku yang keras berbentrok dengan lain orang demikian pikirnya. Kenapa untuk satu suami buruk aku mesti terbitkan onar? Sungguh tak selayaknya. Karena ini, hatinya mulai menjadi adem. Sekonyong-konyong pintu ada yang ketok dari luar. Siapa tanya Kongsun Tuan Yew? Di luar terdengar suaranya Kim Tok Ek. Aku, istriku demikian jawabnya. Angho Akwibo buka pintu pekarangan. Kau mau apa datang kemari? Tanyanya dengan dingin. Ah, kau tidak kurang suatu apa kata suami itu. Aku. Khuatir setengah mati. Kau jadinya telah pergi ke Pitmo G menegaskan istri itu. Mustahil aku berani langgar pesanmu Tok Ek jawab. Karena kau pergi demikian lama, aku terpaksa pergi juga ke sana untuk melihat keadaan. Suami ini cerdik, ia mendusa dengan akalnya itu. Sekarang tidak usah kau mencari tahu lebih jauh halku kata Angho Akwibo. Buah dengan getas. Aku tidak dapat membantu lagi padamu. Kim Tok Ek perlihatkan wajah heran. Istriku, katanya kemudian, kita telah menjadi suami istri untuk banyak tahun, tegakah kau akan tidak mempedulikan lagi aku mati atau hidup. Istri itu tidak segera menjawabnya, ia hanya mengunci pintu. Ia bertindak menuju ke dalam Tia, suaminya itu mengikuti. Sekalipun aku, aku bukan lagi tandingan orang, maka tiada gunanya lagi aku membantu padamu, katanya sambil berjalan terus. Kim Laokoi kaget bukan main. Apa serunya? Kau telah dikalahkan oleh mereka berdua? Ya, aku telah dikalahkan Giyok Loset. Itu bocah, sahut seng istri. Kim Tok Ek menggeleng-gelengkan kepala. Aku tidak percaya katanya. Di dalam hatinya Kim Laokoi berpikir, meskipun ilmu pedang Giyok Loset sangat mahir, tapi kalau dia tempur aku satu sama satu masih seimbang kepandainya, dan istriku yang busuk ini jauh lebih liahai daripada aku kira bagaimana ia tak dapat menandinginya. Ang Hoa Kui Bo menyobek baju di pundaknya. Jikalau kau tidak percaya, kau lihatlah ini katanya. Dan dia tunjukkan pundaknya. Kim Tok Ek mendekati, ia lihat satu luka bekas ujung pedang, sampai tulangnya pun kelihatan. Ia jadi sangat kaget. Mari aku abati katanya kemudian. Jangan kau berpura-pura baik hati seng istri menjeng-elengki. Mustahil aku tidak sanggup menahan derita luka semacam ini. Mari kita suami istri berserikat untuk lawan pula mereka kata Tok Ek, yang simpangkan jengekan istrinya itu. Seng istri tapinya tertawa dingin. Aku peringatkan padamu, baiklah kau kurangi membuat onart katanya. Tapi lantas ia menghela nafas, lalu ia tertawa-tawa sedih. Kim Tok Ek bungkam, tidak berani ia lantas bicara pula. Kau telah membuat ayahku mati karena mendengkol. Kata Angho Akwibo kemudian, setelah berkurang kesedihannya. Dan sudah banyak tahun kau menerbitkan pelbagai keonaran di luaran, sekarang usiamu telah lanjut, apakah kau masih tidak insyof? Masih Tok Ek bungkam. Sebenarnya perhubungan kita suami istri sudah putus, kata pula si nyonya tua itu. Bahwa kali ini aku telah bantu padamu, ini adalah bantuan yang terakhir. Sekarang aku tidak dapat membantu lebih jauh, besok aku hendak pulang. Kim Tok Ek berjingkrak saking kagetnya. Kau hendak pulang serunya. Benar, sahut seng istri dengan tenang. Kim Tok Ek menjadi hilang sabar karena bingungnya. Hampir-hampir ia umbar ke mendongkolannya kalau ia tidak tampak istrinya itu menghela nafas. Jikalau kau ingin lindungi jiwamu, berkata istri ini, yang dengan mendadak telah ubah sikapnya, lebih selamat kau baik-baik turut aku pulang. Jangan kau mengacau pula di sini. Siapa yang mengacau kata seng suami yang menyangkal. Kita tinggal di dalam istana dengan segala kemawahan. Tidakkah itu jauh lebih menang daripada kita hidup terasing dan sengsara di hutan? Mendadak kambuhlah tabiatnya si nyonya tua. Ia angkat tongkatnya. Kau tidak berniat pulang tanya dia. Walau bagaimana akan terjadi atas diriku, aku tetap tidak pulang sahut suami itu yang pun keras hatinya. Baik seru angho aku ibu. Selanjutnya, kau mati atau hidup, aku tidak mau pedulikan lagi. Baru nyonya ini tutup mulutnya, tiba-tiba ia lihat di luar, di para-para pohon semangka, berkelebatnya. Bayangan orang. Kim Tok Ek tidak lihat bayangan itu. Turun kau bentaknya nyonya itu, suaranya sangat nyaring dan bengis. Sebagai jawaban, dari para-para pohon itu terdengar suara tertawa, yang disusul dengan berlompat datangnya dua orang. Gio Kloset adalah yang jalan di muka. Aku datang menyambangi kau kata Nona ini sambil memberi hormat dengan diberikuti tertawanya yang manis. Aku percaya, Lo Jin Ke, kau tidak lupa akan janji kita sewaktu kita adu silat. Dengan membahasakan Lo Jin Ke atau kau orang yang tua si Nona telah unjuk penghormatannya. Ini pun cocok dengan sikapnya yang sabar dan ramah tamah itu. Kong Sun To Anio senantiasa taat kepada janjinya turut bicara Tia Tui Leong, ialah orang yang bertindak di belakang si Raksasi Kumala. Apakah kau tak dengar barusan? Kenapa kau banyak omong lagi? Gio Kloset berkeras hendak menolongi puterinya Pek Se To Jin, ia telah damaikan itu bersama ayah angkatnya. Tia Tui Leong berpikir, sampai ia dapat satu jalan. Maka itu, ia pergi cari Leong Tad Sem, untuk mohon bantuan. Dari Piau Su Si Leong ia ketahui alamatnya Ang Hoa Kui Bo. Ia duga pasti Kim Tok Ek akan cari istrinya, maka ia ajak Gio Kloset tengah malam itu juga pergi ke rumahnya Nyonya tua itu. Kebetulan sekali mereka tiba justeru Kim Tok Ek pun sampai, hingga mereka dengar pembicaraannya suami istri itu. Setelah mendengar cukup, ayah dan anak itu keluar dari tempat sembunyinya, hingga bayangan mereka terlihat nyonya rumah. Kim Tok Ek tidak tahu istrinya telah bikin perjanjian apa dengan musuh-musuhnya itu. Sebenarnya ia merasa jerih menghadapi kedua musuh itu, tetapi karena ia berada di damping istrinya, ia tidak takut. Kalian datang untuk menghina kami ia membentak. Memang ia gusar. Angho Akwibo jatuhkan diri di sebuah kursi, Romanya sangat lesu. Kami tidak berani, tidak biasa kami menghina orang, sahut Gio Kloset sambil tertawa. Tadi siang dalam jumlah besar kalian pergi cari aku di Pitmogay, sayang aku tidak dapat diketemukan, pasti kalian jadi putus asa karenanya. Maka sekarang sengaja kami datang padamu untuk mohon kau beri pengajaran padaku. Dengan jalan apa kau hendak perbuat? Sebutkanlah, Tok Ek menantang. Belum Raksasikum malah beri jawaban, Tia Thuy Leong yang tetap berdiri di sisinya telah mendahului buka suara. Kami hendak pinjam tubuhmu kata jago dari barat utara ini. Ia pun tertawa. Kim Tok Ek naik darah seketika dan sebelah tangannya tiba-tiba melayang menyambar Gio Kloset. Si Raksasikum malah lompat mundur untuk menghunus pedangnya, tanpa buka suara lagi ia segera balas menyerang, hingga di situ dihadapan. Ang Hoa Kwi Bo mereka jadi bertarung. Kong Sun Lui dan Bok Yunio dengar suara berisik, mereka nerobos keluar, mereka menjadi haran. Kong Sun Lui segera hunus goloknya. Kau berani majulah bentak Tia Thuy Leong sambil memelototkan matanya. Bok Yunio menjadi jengah, ia lekas-lekas tarik suaminya kau berani perhina anakku tegur si nenek dengan murka. Tia Thuy Leong perdengarkan tertawa dingin. Ia jawab dengan tenang. Anak perempuanku sedang lawan suamimu satu sama satu, jikalau ada lain orang yang membantu suamimu itu, pasti aku tidak dapat diam berpeluk tangan untuk menonton saja. Ang Hoa Kwi Bo menjerit keras sekali karena kemendongkolannya tak dapat ia lampiaskan. Lalu ia menggudrukan tongkatnya. Anak Lui, mari kita pergi sekarang juga ia berseru. Kita pulang malam-malam. Nyonya ini telah berjanji dengan Gio Klose at, ia hendak taati janjinya itu. Tentu sekali tidak dapat ia membantu suaminya, tetapi di samping itu ia pun juga tak dapat tonton suaminya dibinasakan orang. Maka terpaksa angkat kaki dari situ adalah jalan paling tepat baginya. Akan tetapi Kong Sun Lui tidak suka berlalu. Ia tidak mau berpisah daripada ayahnya itu. Karena itu, ia jadi berkutat dengan ibunya, yang satu mengajak dengan mendesak dan memaksa, yang lain bertahan. Sementara itu, pertempuran di antara Gio Klosek dan Kim Tok Ek berjalan terus dengan seru sampai dengan tiba-tiba terdengar jeritan aduh dari Kim Lau Kho Ibu seru Kong Lui dengan murka. Apakah Ibu tidak mau tolong ayah dari bencana kematiannya? Kalau kita Putiong dan Putau, untuk apa kita jadi manusia? Putiong tidak setia menyinta, Putau tidak berbakti. Biar bagaimana, Ang Ho Akwibo ingat perhubungannya sebagai suami istri apapula mereka baru saja akur kembali. Maka ia lantas membalik tubuh, ia angkat tongkatnya. Tiat Huiliong lantas menghalau. Lupakah kau kepada janjimu jago tua ini menegor? Tapi kalian berbuat jahat di rumahku, aku tidak izinkan perbuatanmu ini sahut sinyonya. Lalu dengan tongkatnya, ia serang Huiliong. Ketika itu di tangga rumah, Kim Tok Ek telah dihajar roboh Giyok Loset. Dalam ilmu silat, Kim Lao Kai tidak lebih bawah daripada si Raksasi Kemala, ibu dari luka-luka yang didapatnya beberapa hari yang lalu, kesehatannya belum pulih seantronya. Di samping itu, ia tidak dapat gunakan Tok Se-Eci yang tangan pasir beracun dengan sempurna karena Giyok Loset memakai sarung tangannya Gak Beng Kie yang tidak mempan senjata hingga ia tidak dapat berbuat suatu apa. Sebaliknya si Nona dengan hati besar menyerang musuh ini. Kerugian ketiga bagi Kim Tok Ek adalah hatinya yang mendongkol, yang seperti lumer, karena istrinya tidak hendak membantu padanya, bahkan istri itu hendak ajak anak mantunya mengangkat kaki malam itu juga dikala ia sedang berkelahi mati hidup. Maka dengan hebatnya desakan Giyok Loset, tidak lagi ia mampu tolong dirinya. Giyok Loset tidak berhenti dengan robohnya musuhnya itu, selagi Kim Tok kakinya yang memakai sepatu berujung lencip, dengan jitu ia telah tendang patah dua potong tulang iga musuhnya disusul pula dengan totokannya hingga Kim Tok Ek mati daya. Di lain pihak Tia Thuy Liyong melayani dengan seru jago wanita yang berkelahi sangat bernapsu itu, tetapi setelah dapatkan desakannya sinyonya agak berkurang, ia berkata, kami tidak niat bunuh suamimu, mengapa kau bergelisah tak keruan? Selagi seng ibu belum berikan penyahutan, Kongsun Lui telah lari kepada ayahnya yang ia niat tolongi, akan tetapi dia segera disambut oleh Dioklos yang tabas kutung goloknya, dibarengi tubuhnya disampok hingga terpelanting. Angho aku ibu saksikan itu, mendadak saja ia berhenti bertelahi. Sebenarnya apa yang kalian kehendaki dia tanya. Seperti tadi aku telah katakan, kami hanya hendak pinjam. Suamimu jawabnya Tiat Huy Liyong. Giyok losat sudah lantas masukkan pedangnya ke dalam serangkanya. Dengan langkah tenang ia menghampiri nyonya tua itu, terus ia menjura dengan dalam. Kami pun hendak mohon bantuanmu, katanya sambil tertawa. Angho aku ibu heran, tetapi ia tetap mendengkol. Ah, bocah, kau masih terus hendak mengganggu aku, katanya. Jikalau kau tidak menimbang-nimbang, jangan sesalkan aku apabila aku nanti tidak pegang janjiku. Akan tetapi benar-benar aku tidak main-main, Sinona kata. Dengan sesungguhnya aku hendak mohon bantuanmu. Kau telah pandang lelaki busuk itu sebagai mustikamu, tentu sekali kami suka pulangkan dia kepadamu, asal selanjutnya kau telik dia dengan keras. Nyonya tua itu turunkan tongkatnya yang sudah diangkat tadi. Baik, kau bicaralah katanya, yang menjadi sabar pula. Ia pun ingin sekali ketahui, apa yang orang hendak minta daripadanya. Anak perempuannya Pek Sek To Jin telah ditawan Boyong Cheong, berkata Gio Closet, maka sekarang aku ingin supaya kau mengatakan kepada orang si Boyong itu, supaya dia merdekakan nona itu. Has rusinyonya tua. Jadinya kau hendak gencet aku, kau hendak memaksa aku menukar suamiku dengan gadisnya Pek Sek Inilah bukannya gencetan, Hui Lyong campur bicara. Suamimu adalah seorang kenamaan, gadisnya Pek Sek adalah satu budak perempuan, jikalau dilakukan penukaran, pihakmu pastilah tidak rugi. Andaikan Boyong Ciong tidak pandang lagi padamu, apabila dia ketahui kejadian di sini, pasti dia akan segera datang sendiri untuk menukarnya. Binatang Boyong Ciong itu sangat sukar diketemuinya, dari itu kami hendak minta pertolongan supaya kau lah yang pergi ketemui padanya. Ang Ho Akwi Bo buka matanya lebar-lebar, alisnya berdiri. Baik, beginilah kita membuat perjanjian katanya. besok malam, kira-kira jam 3, kita nanti saling tukar orang di Pitmoge. Kalian harus berjanji bahwa kau tidak akan aniaya suamiku. Pasti sahut Hwi Leong. Kali ini aku larang kalian dengan diam-diam sembunyikan orang, giyok loset omong terus terang. Awas, atau nanti pedangku tak kenal muka lagi. Hwi Leong segera menyelak sama tengah. Kong Sun Banyo adalah satu Ciam Pue dari Rimba. Persilatan, mustahil dia tidak kenal aturan umum ini di kalangan Jalan Hitam katanya. Besok malam kita datang berdua, maka di pihak sana kecuali Kong Sun Tuan Tuan Yeo sendiri, yang lainnya tentulah cuma Boyong Ciong seorang. Secara cerdik, jago dari barat utara ini mencegat Ang Ho Akwibo. Giyok Loset pun tertawa. Masih ada dua orang tawanan yang harus ditukar katanya pula. Ang Ho Akwibo jadi gusar pula. Sudah, kau jangan banyak omong lagi ia lampiaskan hatinya. Begini kita mengatur. Jikalau Boyong Ciong membawa banyak orang, lebih. Dahulu aku akan adu jiwaku dengan dia. Tia Tui Lyong tertawa. Ia rangkapkan kedua tangannya memberi hormat sambil menjura, setelah mana ia memutar tubuh menyambar tubuhnya Kim Tok Ek, dibawa lompat naik ke atas genteng dan berlalu bersama anak angkatnya. Sinyonya tua dan anak mantunya mengawasi dengan ternganga. Sementara malam itu, ketika pulang ke kantornya dengan bawa empat orang tawanan, ia jadi berpikir keras, hingga ia tak dapat lantas masuk untuk tidur karena hatinya tak tenteram. Maka pada tengah malam, ia suruh orang bawa Lyong Xiaowin menghadap padanya. Ia kunci pintu. Dengan tangan sendiri ia bukakan borgolanya orang Si Lyong itu. Silakan duduk ia pun mengundang. Lyong Xiaowin tertawa dingin. Secara begini hormat Lyong perlakukan seorang tawanan, apakah Taijin tak kuatir usahamu nanti gagal untuk manjat di tangga kepangkatan dan keagungan tanyanya dengan mengejek. Merah mukanya Tianyang. Pada kejadian dahulu itu akulah yang keliru, ia kata. Memang aku telah perlakukan kiehe tak selayaknya. Sekarang walau aku menyesal pun sudah kasep. Apa fadahnya sekarang kau bicara begini padaku Xiaowin tanya. Ia mengejek pula. Pada waktu dahulu kita bertiga adalah sahabat-sahabat karib, kata Tianyang pula. Tapi ucapannya itu dicegat Xiaowin yang perdengarkan hinaan hektometer. Kalau toh kau tidak sudi memandang aku sebagai sahabat, sedikitnya kau harus pandang muka kiehee, Tianyang menyambungkan. Ia tidak guberi hinaan bekas sahabat itu. Ah, benar-benar aneh seru Xiaowin. Tadi siang, bengis bagaikan harimau, kau telah tawan aku, kenapa sekarang kau bersikap begini baik kepada aku, seorang tawanan yang jiwanya berada dalam genggamanmu. Kenapa keadaan jadi terbalik? Kau hendak minta apa dari aku? Tianyang tertawa meringis. Benar-benar ia tidak pusinkan ejekan orang itu. Saudara Liong, aku telah berusia hampir setengah abad, bahwa aku punyakan hanya satu anak lelaki, kau tentu mengerti bagaimana hebat aku memikiri anakku itu. Xiaowin tidak menjawab, ia cuma perdengarkan suara hektometer. Saudara Liong, tanya pula Tianyang, selama tahun-tahun ini, pernahkah kau bertemu dengan isteriku? Pernah sekali aku temui kiai hei tetapi tidak istrimu, sahut Xiaowin dengan sengaja Fei. Tianyang gusar sekali. Ia merasa sangat tersinggung. Tapi sedapat-dapat ia atasi dirinya. Aku tahu pergaulanmu dengan kiai hei adalah baik, katanya, dengan paksakan menahan kemendungkolannya. Itu pun sebabnya mengapa sampai sekarang ini kau belum juga menikah. Sekarang adalah Xiaowin yang menjadi gusar. Aku menikah atau tidak, ada apa sangkutannya dengan kau katanya. Jangan kas merang menggoyang lidahmu. Tianyang paksakan diri untuk tertawa. Bagaimana pikiranmu, Saudara Liong tanyanya. Harap kau maafkan, aku yang tidak pandai omol. Oleh karena aku sangat memikiri anakku, saudara, maka aku telah menanyakan kepadamu. Saudara ketahui atau tidak tentang anakku Sisyen. Aku sangsikan anakmu ketahui bahwa ayahnya adalah semacam kau jawab Xiaowin. Habislah sabarnya Li Tian Yang. Kau pernah apakah dengan anakku Sisyen itu dia berteriak. Hak apa kau punya untuk membuat anak itu tidak kenal ayahnya. Beranikah kau membuat renggang darah daging kami ayah dan anak? Liong Xiaowin tertawa dingin. Apa perlunya aku untuk bikin renggang kau ayah dan anak dia membalik. Terus dia tutup mulut, tak peduli orang caci padanya. Li Tian Yang Gusar bukan main, ia umbar itu dengan dam peratannya, akan tetapi karena Xiaowin tidak meladeninya, ia borgo pula bekas kawan itu dan terus ia suruh orang bawa ke kamar tahanan. Masih sekian lama Tian Yang berpikir setelah Xiaowin dibawa pergi, lantas ia titahkan Ho Gokho dihadapkan kepadanya. Kembali ia menutup pintu. Tahukah kau bahwa aku adalah Koh Tio mutanya dia dengan sabar kepada nona Xiaowin itu, Koh Tio sama dengan suami dari bibi. Gokho rapatkan kedua bibirnya. Pernah ku dengar bibi kata bahwa dia mempunyai suami semacam kau, ia jawab. Tian Yang mendongkol berbareng geli di hati. Apakah kau kenal siensia dia tanya pula. Kami hidup sama-sama dari kecil, kenapa aku tidak kenal dia menjawab pula si nona. Tian Yang girang mendengar penyahutan ini. Pernahkah siensia tanyakan ayahnya tanya dia. Bibiku pernah kata pada si sien bahwa ayahnya seorang busuk, bahwa dia sejak masih bayi sudah disiasiakan, maka itu sama sekali belum pernah dia tanyakan hal ayahnya sahut Gokhoa. Tian Yang bungkam. Ia tersinggung dan sangat masgul. Ia berdiam sampai sekian lama. Bagus, katanya. Mari masuk ke kamarku dan duduk sebentar. Ia loloskan borgolan si nona dan mengajaknya ke dalam. Ia tuangkan nona ini secangkir teh liong ceng dan berikan juga sebungkus sangcoh. Kau duduk dulu, aku hendak pergi sebentar, nanti aku kembali, ia kata. Kamar ini lebih enak daripada kamar tahanan, kata si nona, agaknya ia polos sekali. Tian Yang tertawa menyengir. Ia bertindak keluar, pintu kamar ia tutup. Selang tak lama, Taijin ini kembali bersama Li Sien Sie. Ia suruh anak muda ini duduk, lalu ia pandang. Makin lama ia mengawasi, ia dapatkan pemuda itu makin mirip dengan dirinya. Ia menyesal dan penasaran dengan berbareng. Akhirnya ia loloskan borgolannya Sien Sie dan usap-usap undaknya. Ah, kau terluka, katanya. Li Sien Sie mendapat luka enteng di kulit, tetapi menampak itu. Litian yang merasa pedih hatinya. Jikalau dia benar Sien Sie, mungkin dia benci aku, pikirnya. Pemuda itu sendiri bingung, matanya jelilatan keempat penjuru. Ia agaknya sedang berpikir keras, entah apa yang dipikirkan. Kamar sunyi sekian lama, karena litian yang tetap belum buka mulutnya. Tiba-tiba kesunyian terpecahkan oleh suaranya Sien Sie. Apakah salahku? Kenapa kau mempenjarakan aku? Demikian tanya Sien Sie. Itulah sebab orang curigai kau ada konconya Hem Teng Pek, sahut Tian Yang. Hem Teng Pek adalah satu pendekar pembela negara yang telah melawan musuh, kata Sien Sie. Meskipun aku masih muda, aku pernah dengar dia dipuji orang di mana-mana. Maka itu, jangankan kami bukan konconya, meski benar konconya pun, kami tidak bersalah. Litian yang tertawa menyeringai. Kalian yang masih muda, belum tahu apa-apa, katanya. Li Sien Sie angkat kepalanya, sikapnya agung. Pendapatku, taijin lah yang tidak tahu apa-apa ia kata. Menggetar hatinya Litian yang sampai ia tunduk. Sejenak kemudian baru ia angkat pula kepalanya, terus ia awasi pemuda itu. Kau pernah apa dengan nona Hogo Khoa ini tiba-tiba ia tanya. Dia adalah adik misanku, sahut Sien Sie. Apa perlunya kau menanyakan ini? Tian yang jengah berbareng girang. Ia sudah duduk ia berjingkrak bangun. Ia jemput sebuah kaca muka, lalu diserahkannya kepada pemuda itu. Cobalah kau kacakan dirimu katanya. Sien Sie heran. Apakah maksudmu dia tanya? Kacakan wajahmu dan lihat, sama atau tidak dengan romanku, Tian yang mendesak. Sien Sie banting kaca itu ke lantai hingga hancur, terus saja ia menangis. Tian yang menjadi bingung. Ia tidak gusar. Kau, kau kenapa tanyanya? Ia maju, akan rangkul anak muda itu. Ia berbisik, Sien Sie, anakku, aku ini adalah ayahmu. Sien Sie berontak dari rangkulan. Kenapa kau tidak mau kenal ayahmu li Tian yang tanya? Ibuku kata ayahku sudah mati sahut pemuda itu. Mustahil, ada ayah yang lancang akui anaknya kata. Tian yang apakah kau tidak percaya bahwa aku ini ayahmu? Ayahku pasti bukannya satu manusia yang tak dapat membedakan seorang menteri setia daripada seorang dorna yang tak mengerti kebaikan dan kejahatan kata Sien Sie. Dan dia pun pasti tidak akan menyuruh orang untuk menangkap dan melukai anaknya. Tian yang merasa sangat malu dan hatinya sakit. Sekarang ia telah insyaf. Maka ia sambar tangannya Sien Sie dan ditariknya. Sien, ayahmu benar-benar telah mati katanya. Sien Sie tercengang dengan ternganga ia awasit taijin itu. Pernahkah kau mendengar kata-kata peribahasa macam yang telah lampau adalah seperti yang telah mati kemarin, macam-macam yang sekarang adalah seperti yang telahir hari ini tanya Litian yang sambil mengawasi muka anaknya itu. Lixien Sie ketahui peribahasa itu, ia anggukan kepala. Maka itu ayahmu yang telah mati itu telah hidup pula. Kata Tian Yang. Besok pagi ayahmu akan antar kau pulang ke gunung Syongsan untuk menemui ibumu, untuk selanjutnya tidak akan memangku pangkat pula, tidak peduli pangkat apapun juga. Lixien Sie girang mendengar pengutaraan ayahnya ini, ia sekair matanya. Benarkah itu ia menegasinya? Lixien Yang mengucurkan air mata. Masihkah kau tidak percaya? Syeng tanyanya. Lantas saja anak itu memanggilnya dengan perlahan, ayah. Baru sekarang Lixien Yang bisa tertawa. Selama sekian tahun kau berada di mana saja ayah ini tanya kemudian. Aku berdiam di ngobiesan bersama guruku, jawab Seng anak. Siapakah gurumu itu tanya Tian Yang? Itulah Liyong Pahu yang tadi siang kau tawan di Pit Mo G. Oh, kiranya dia seru Tian Yang. Apakah kau kenal satu pada lain? Ya, malah lebih daripada itu, dia adalah sahabat karikku lantas tai jin ini jalan mundar mandir. Bagus kalau begitu, kata Sien Sie. Liyong Pahu perlakukan aku baik sekali. Sekarang aku minta supaya kau merdekakan adik Gok Hoa dan saudara Li Hang sekalian. Baik, aku luluskan permintaanmu Sahutian Yang. Ia terus buka pintu dan memanggil orangnya untuk bawa datang Liyong tangga tidak bakal berpisah pula katanya dengan kegirangan. Tian Yang pun girang, keduanya bersama tertawa dan saling pandang dengan sinar metode dari kegirangan. Sebagaimana telah dijanjikan di malam kedua. Giyok Loso dan Tiat Huy Liyong telah pergi ke Pit Moge. Mereka bawa Kim Tok eksi orang tawanan. Di sana mereka menantikan Ang Ho Aku Ibu. Sebenarnya aku benci sangat ada ayah angkatnya. Kalau sebentar anak perempuannya telah dapat ditolong baik ayah saja seorang diri yang antarkan anaknya itu. Tapi lebih baik kau lah yang mengantarkannya, kata ayah angkat itu. Sambil bicara mereka menantikan, sampai Seng Putri malam mulai naik, di waktu yang demikian itu, mereka tak tampak manusia lainnya, lembah dan jurang pun telah menjadi sunyi. Kenapa Ang Ho Akwibo masih belum datang juga kata si Raksasikumala. Ia lantas tertawa. Mungkinkah Boyong Chiong tidak sediserahkan orang tawanannya? Tak mungkin Ang Ho Akwibo melanggar janji, sahut Tiat Hwilyong. Boyong Chiong pun tak mungkin karena sayangi satu budak perempuan dia bersedia mengorbankan sebelah tangannya. Giyok Loset tertawa pula. Memang, apabila mereka melanggar janji, kita harus usia tanggungan katanya. Kim Tok ek kejam hatinya, tapi mendengar perkataan si Nona itu ia berkhawatir bukan main, karenanya ia telah hulur lehernya untuk mengharap-harap datangnya istrinya. Selang tak lama kemudian, beberapa orang nampak mendatangi. Giyok Loset lompat ke tempat tinggi untuk dapat melihat jelas. Berapa jumlah mereka tanya Hwilyong? Dua orang. Sunyi sejenak. Angho Akwibo tidak bawa orang di bebokongnya terus ia lompat turun akan hampiri Kim Tok ek bebokong siapa ia jambak. Kim Laok masih belum dapat bergerak karena totokan pada tubuhnya belum dipunahkan maka dengan gampang ia kena dicambak. Giyok Loset cabut pedangnya ujungnya ia tempelkan di bebokongnya jago tua yang bertangan pasir beracun itu. Ayah, aku mulai hendak merobek dia ini kata si nona sambil tertawa. Tok ek takut bukan kepalang rohnya sampai seperti telah terbang pergi. Sabar, anak siang, kata Tia Tui Liyong. Tunggu dulu hingga tibanya Angho Akwibo. Mereka tidak usah menantikan lama, si biang hantu bunga telah muncul bersama Boyong Cheong. Angho Akwibo benar-benar tidak membawa orang, mukanya pucat sekali, hingga wajahnya nampak jadi terlebih bengis. Mana orang yang kemaksudkan tegur Giyok loset dengan tertawa dinginnya? Hektometer ada jawabannya Boyong Cheong. Kau telah berkongkol dengan Lityan Yang, dia telah merdekakan orang-orang tawanannya tetapi kau masih hendak minta orang dari aku. Si raksasik kemalah heran dan gusar. Ia tertawa dingin kenal padanya. Apakah kalian berniat menyangkal? Tidak dapat, sahabat aku tidak peduli kau kenal atau tidak, tetapi dengan sebenarnya orang semua sudah kabur kata Boyong Cheong. Karena itu, kau pun harus merdekakan orang pihak kami. Siapa sudi percaya obrolan iblismu bentaknya Giyok loset. Ujung pedangnya lantas dikasih berkenalan kepada kulitnya Kim Tok E hingga jago ini menjerit bagaikan babi yang hendak disembelih. Angho Akwibo jadi gusar. Kali ini Boyong Cheong tidak mendusta ia kata dengan sengit. Aku telah pergi dan menyaksikannya sendiri di pusat Kim Ye Ye. Jikalau kau tidak percaya, tunggulah besok untuk saksikan pengumuman penangkapan kepada Litian yang serta empat orang tawanannya itu. Si Raksasiko malah tetap tertawa tidak ada orang robek orang tanggungan. Angho Akwibo ada sedemikian gusarnya hingga ia angkat tongkatnya hendak menyerang si nona untuk pertaruhkan jiwanya. Anak siang serahkan Kim Lau Kho Aipadanya menyuruh Will Yeong kepada anak angkatnya itu. Gio Kloset perdengarkan suaranya yang nyaring dan panjang. Baik, katanya. Tapi orang ini mesti diberi tanda mata dan hendaknya Kim Tok Ek yang sudah tak berdaya itu hingga putus sebatang tulang pipa dari jago tua itu. Kim Tok Ek menjerit bahna sakitnya. Bagi mereka yang mengerti ilmu silat, tulang pipa adalah yang paling penting. Satu kali tulang itu patah, habislah tenaganya, percuma dia mempunyai kepandayan tinggi. Tulang pipa bukan seperti tulang-tulang lainnya, yang kalau patah dapat disambung pula dan diobati hingga semibuh seperti sedia kalah dalam tempo yang pendek. Untuk mengobati tulang pipa sedikitnya dibutuhkan waktu 3-5 tahun, itu pun kalau obatnya tepat dan pandai merawatnya. Maka itu, sebelum 5 tahun, pasti Kim Tok Ek tak dapat menganas pula andai kata dia tak dapat ubah kera hidupnya. Setelah dilukai tubuhnya orang Shikim itu oleh Giyok Loset dilemparkan kepada Ang Hoa Kwi Bo. Ang Hoa Kwi Bo menyembuti dengan kedua tangannya, matanya merah karena gusar. Barulah setelah melihat luka suaminya cuma di tulang pipa, kemurkaannya itu reda sendirinya karena ia mengerti tentang luka itu. Ia pun beranggapan, biarlah bangsat ini merasakan hukumannya, maka ia lantas panggul tubuh suaminya itu. Giyok Loset, aku terima budimu ini katanya. Tentang budi dan dendam kita, dengan ini habislah sudah. Kata-katanya ini ditutup dengan lompatannya yang jauh, hingga dalam sekejap saja biang hantu bunga itu telah lenyap bersama suaminya itu. Bo Young Ciong terkejut menyaksikan sikapnya kawan itu, yang tinggalkan padanya sendirian di jurang itu. Dengan tertawa hahaha Giyok Loset sudah lantas berdiri di hadapan pemimpin pahlawan ini. Bo Young Ciong katanya, kini adalah pertemuan kita yang kedua kali. Kalau aku tahu akan terjadi begini, tentu aku tak ikut tua bangka itu datang sendirian kemari, menyeklak Bo Young Ciong dalam hatinya. Tadinya ia pikir bersama Ang Hoa Kui Bo berdua pasti ia akan sanggup layani Giyok Loset dan Tia Thuy Leong. Akan tetapi sekarang, ketika pertama kali kita bertemu, itulah di rumahnya Yolian, kata pula si Raksasi Kemala, yang masih saja tertawa. Ketika itu kalian hendak celakai Him Kengliak dan kami hendak bekuk Kim Lao Ko Ai. Meski benar waktu itu kita telah bertempur hebat tetapi kita masih belum punya sangkutan satu dengan lain. Tapi sekarang pertemuan kita ini adalah lain. Habis apa kau hendak perbuat tanya Bo Yong Ciong yang mencoba tetapkan hatinya. Him Kengliak itu adalah sahabatku kau hendak celakai padanya aku tidak dapat diam berpeluk tangan sahut si Nona. Sekarang tidak dapat aku lepaskan kau. Biar bagaimana Bo Yong Ciong adalah pahlawan nomor satu tidak peduli menghadapi dua lawan tangguh tak suka ia tunjukkan kelemahannya. Inilah urusan pemerintah kau tidak berhak mencampurinya katanya dengan galak. Sepasang alisnya si Nona bergerak. Aku justru hendak mencampurinya dia berteriak lalu pedangnya dipakai menikam. Bo Yong Ciong berkelit. Gio Klose tulangkan serangannya hingga Bo Yong Ciong terpaksa melakukan perlawanan. Anak siang berkata William buat apa kau layani padanya? Seruan ayah angkatnya ini membuat lambat gerakannya Gio Klose maka ketika itu digunai Bo Yong Ciong untuk lompat melesat ke samping terus ia lari turun gunung. Kenapa ayah mencegahnya tanya anak angkat itu? Sudah dua hari kau bertempur luar biasa seru. Menerangkan ayah angkat itu kalau sekarang kau bertempur pula setengah mateman taruh kata kau menang kau akan dapat luka dalam tubuhmu. Sin Ona berdiam. Benarlah katanya ayah angkat ini memang untuk dapat mengalahkan Bo Yong Ciong seorang musuh tangguh sedang untuk ia dihantui ayahnya inilah ia tak sudi. Ayah dan anak ini segera pulang untuk tidur hingga malam itu mereka dapat beristirahat. Keesoknya pagi mereka bangun dengan rasakan tubuhnya lebih segar dan sehat. Mari kita pergi kepada Hem Kengliak Gio Kloset mengajak. Dia telah kasih pinjam sarung tangan yang sungguh suatu benda mustika. Kemenangan kita justeru mengandal kepada sarung tangan itu. Mari menyambut Huy Leong. Aku pun ingin temui padanya untuk mengaturkan terima kasihku. Maka pergilah mereka ke kota ke rumah Nyayolian. Ketika tuan rumah dilaporkan kedatangan kedua orang itu dia sendiri segera keluar menyambutnya. Sampai di Tia Gio Kloset tidak lihat Hem Kengliak. Mana Kengliak Taijin tanyanya. Hem Taijin telah meletakkan jabatan dan pulang ke kampung halamannya Sahut Lolian. Dia pesan aku beritahukan kalian umpama di belakang hari kalian lewat di Kang He Oh Pak dia harap kalian sekalian mampir kepadanya untuk kembalikan sarung tangannya. Tapi dia menegaskannya tak usah kalian datang melulu hanya untuk keperluan mengembalikan sarung tangan itu. Oh Hem Taijin tinggal di Kang He tanya William Benar menetapkan Yolian Raja Bocah itu sungguh tidak mengerti apa-apa seru Giyok Loset Kenapa dia luluskan Hem Taijin meletakkan jabatan Yolian tertawa meringis Kau tidak mengerti urusan pemerintahan ia kata Kata-kata ini tidak beda dengan kata-katanya Bo Yol Tiong sebenarnya Giyok Loset menjengkol tapi Yolian bukannya orang Siboyong itu maka dapat ia sabarkan diri tindakannya kengliak Him Teng Pek adalah apa yang dinamakan Guyon menjadi benar ia majukan permohonan meletakkan jabatan untuk mencoba Kaisar tapi rekest paling dulu sampai di tangan keks Ye Hu Jin inilah rekest yang memang sangat diharapkan Nyonya yang agung itu Him Teng Pek banyak pernik biarkan dia pergi berkata keks kepada Ye Hu Kau ketika ia serahkan rekesnya Teng Pek pada junjungannya tetapi Ayah Anda Raja pernah mengatakan bahwa Him Teng Pek adalah tiang negara kata Kaisar yang muda itu bagaimana dia bisa dibiarkan meletakkan jabatannya keks Teng 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 Marhum itu kau tidak menginsyafiakan jaman lain dahulu lain sekarang sekarang ini telah siap orangnya yang dapat menjadi kepala perang besar lagi pula kurang baik untuk biarkan seorang memegang kekuasaan terlalu lama kekukuhan semacam itu bukan menguntungkan negara bahkan merugikan menteri setia dari jaman seribaginda Marhum tidak dapat disiasiakan kata pula Ye Kau maka itu tak dapat dia diberhentikan dari jabatannya dalam ketentaraan tapi dia sendirilah yang hendak meletakkan jabatan ada sangkut paut apakah dengan kau kata keksia hujin yang tajam lidahnya kau juga tentu tidak tahu apa katanya hem teng pek di luaran dia kata di perbatasan kerajaan bank mengandal sangat kepada tenaganya dapatkah kau terima kejumawaan itu dia pun anggap dirinya seorang menteri setia maka jikalau kemudian dia ketahui sifatmu yang berandalan sudah tentu dia akan datang menggerocok bila itu sampai terjadi kau sebagai kaisar akan tidak bisa hidup merdeka hati kaisar ini tergerak dengan hasutan itu siapakah yang dapat gantikan tengpek sebagai kengliak di tapal batas dia tanya turut katanya gui tiong hian wan eng tai mempunyai kepandayan untuk jadi panglima perang sahut keksie ye kau segera ingat wan eng tai itu pernah persembahkan kepadanya 10 ekor burung ho ablie beliau berkesan baik terhadap orang yang dipujikan gui tiong hian itu maka lantas saja beliau menulis diluluskan di atas surat permohonannya hem tengpek kasihan hem kengliak sampai pun menghadap raja ia tidak bisa maka bahna mendongkolnya di hari kedua terus saja ia berangkat pulang dengan ajak gak beng kye dan ong ken gio kloset menjadi putus asa atas kepergiannya kengliak itu apakah gak beng kye turut bersama will tanya yolian lah selalu ingat pemuda itu yang telah menampik lamarannya semua sudah pergi sahut yolian kye dan keng malah tukong cu dan semua orang butong p telah sama pergi juga gio kloset terperanjat habis bagaimana dengan pek se to jintanya siapa itu pek se to jintanya yolian oh kau maksudkan imam yang kemarin datang kemari itu dia pun turut pergi bersama gadisnya mendengar ini taulah gio kloset bahwa ang ho kui bo benar tidak dusta maka itu ia lantas pamitan dari tuan rumahnya apakah nona hendak pulang ke siam sa utara yolian tanya aku hendak beritahukan ke suatu hal sekarang ini pemerintah sedang menyiapkan pasukan tentara untuk dikirim ke siam sa utara guna menindas gerombolan maka jikalau nona kenal orang-orang rimba hijau di sana baiklah nona anjurkan mereka supaya terima ciawan ciawan sama dengan dipanggil dengan baik untuk menyerah dan bekerja kepada pemerintah giok kloset perdengarkan suara hektometer tapi belum sempat ia buka suara lebih jauh tiat huy liong sudah tarik padanya untuk diajak pergi dengan sesungguhnya pek se to jin sangat gelal disah berhubung dengan lenyapnya puter yang terculik orang terutama ia berkhawatir karena ia tidak berdaya disebabkan ia sedang terluka parah syukur baginya ia tidak usah bergelisah terlalu lama di malam kedua puterinya itu pulang sendiri bersama pula li tian yang ayah dan anak serta liong siawin dan li hong tidak terkira lega dan girang hatinya imam ini tatkala li tian yang memberi penjelasan ia kata jangan khawatir mo ayau jikalau nanti kita pulang aku akan membicarakannya kepada adikku supaya perselisihan di antara kalian dapat dihabiskan supaya hidup rukun pula seperti biasa mo ayau sama dengan suami dari adik perempuan kita telah menyingkir dengan kera luar biasa ini pemerintah tentu tidak mau mengerti dan akan keluarkan titah penangkapan kemudian li tian yang menjelaskan lebih jauh malah menurut suaranya bo yong dia juga tidak puas terhadap kau oleh karena ini besok pagi-pagi kita mesti segera berlalu dari kota raja ini segala apa di sini telah beres kita bisa segera berangkat kata si imam oleh karena ini juga it heng lantas pamitan dari beng kie kepada him kengliak yang ia tahu hendak berangkat pulang ia kata kawanan dorna di dalam istana ada sangat berdengki terhadap kengliak walaupun kengliak telah meletakkan jabatan aku khawatir mereka masih mendendam dan berniat melampiaskannya dari itu marilah kita berangkat bersama beng kie juga berkhawatir baik selama mereka masih berada di kota raja maupun di tengah perjalanan maka ia setujui pikirannya it heng itu memang inilah paling baik katanya tertawa kalian hendak pulang ke but ong mari kita berangkat bersama hanya paman gurumu itu tak menyenangkan untuk ditemani it heng tidak dapat berkata apa-apa ia hanya bersenyum setelah pembicaraan hem kengliak dan pek se to jin setuju untuk mereka berangkat bersama-sama tetapi dalam perjalanan mereka terpisah menjadi dua rombongan karena beng kie dan pek se tidak cocok satu pada lain namun apabila ada perlunya mereka dapat saling tolong sebaliknya di waktu malam mereka singgah di satu tempat penginapan yang jalan terdahulu adalah rombongannya hem kengliak sekeluarnya rombongan ini dari perbatasan provinsi hopak mereka sudah lantas di papak angin dan ceng soo kedua supe atau adik seperguruannya dari pek sek yang dititahkan oleh wye yap to jin karena pihak butong san cepat sekali peroleh kabar tentang peristiwa di kota raja hal pengalamannya pek dan nit heng beramai maka kedua sut e itu segera ditugaskan pergi menyambut kepada kedua sut e nya pek seomong banyak halnya adu pedang bahwa giok losat sudah menantangnya dengan sangat tidak memandang matuh terhadap butong san nit heng yang mendengar semua itu diam iya merasa tidak puas tidak dapat tidak hantu wanita itu mesti diajar adat katanya dengan sengit meski orang mengecap demikian it heng tetap bungkam pek melirik kepada pemuda itu dan berkata jikalau kita kaum butong san beragam satu hati orang di kolong langit tak mungkin ada yang berani memandang enteng kepada kita setelah mengecap demikian imam ini tertawa gelak gelak karena maksudnya hanya untuk menyindir it heng perjalanan dilanjutkan terus ke selatan mereka tidak menghadapi arah perintang mereka adalah orang-orang tangguh umpama gui tiong hian mengutus pahlawan-pahlawannya untuk mengejarnya pun belum tentu pahlawan-pahlawan itu berani dengan lancang turun tangan terhadap mereka lewat beberapa hari tibalah mereka di gunung siongsan li tian yang ingin sangat menjumpai istrinya selekas mungkin istri yang ia telah sia-siakan itu pekse menyatakan suka menyertainya juga bengkiai suka turut bersama karena ia ingin gunakan ketika sebaik ini untuk temui kengbeng tiangio ketua dari siauling siye maka itu mereka mendaki gunung dalam satu rombongan kala itu adalah di saat dari berlalunya musim dingin atau mendatangnya musim semi maka di sepanjang jalan sampai di atas gunung rombongan ini bagaikan disambut kecawannya burung-burung cilik dan bunga-bunga yang memekar dengan harum baunya mereka sama-sama mendaki gunung tetapi pikirannya li tian yang dan pekse tau jin berlainan tapi umumnya mereka sama bergirang tian yang bisa berkata sambil tertawa hari ini barulah aku ketahui bahwa tinggal di pegunungan ada jauh lebih menang daripada berdiam di dalam istana eh seru angin yang tiba-tiba menyelak siapakah itu yang gerakannya demikian gesit imam ini lantas menunjuk ke bawah semua orang berpaling hingga mereka pun tampak satu orang sedang berlari-lari naik cepat bagaikan terbang hingga di lain saat orang itu telah datang mendekati mereka litian yang bersama putranya dan et heng segera ambil sikap melindungi pekse tau jin mereka jalan di depan sedang angin bersama ceng soo dengan pedang terhunus jalan di sebelah belakang dalam tempo sekejap orang itu sudah berada di hadapan mereka hingga angin tak sagup kendalikan diri lagi segera saja dengan pedangnya karena orang itu tidak lain daripada giokloset giokloset kau terlalu menghina kami pihak butong pei berseru angin pekse suhang belum dapat melayani kau pye bu maka sekarang baik aku saja yang melayaninya giokloset lompat menyingkir ia sangat gusar kedatangannya itu bukan untuk menyusul pekse tau jin hanya bersama ayahnya ia menyusul him kengliak dan gak beng kye karena hebatnya ilmu berlari cepatnya ia telah tinggalkan ayah angkatnya di belakang ia tidak sangka bahwa ia disambut secara demikian itu angin to jin katanya kau adalah pecundangku untuk apa kita adu pedang pula ejekannya nona itu membuat imam ini semakin gusar ia segera menyerang pula ia telah gunai jurus-jurus yang liahai dari ilmu pedang kaumnya yaitu Cip Cap J Julian Ho Anto At Beng Kiam It Heng bergelisah sendirinya ia sedang memapah paman gurunya ia tidak dapat maju untuk cegah pertempuran walaupun ia kehendaki itu ia mengawasi dengan pikiran tak keruan rasa si raksasi kemala liatang menyerang ia secara kalap ia melayaninya dengan kegesitannya ialah ia menyingkir dari setiap serangan ia menangkis dan mengancam dengan serangan pembalasan sambil tertawa hahaha mempermainkan imam itu karena kemahirannya si nona angin ada bagaikan terkurung sinar pedang ceng soto jin menyaksikan sekian lama lantas ia dapat kenyataan saudara seperguruannya bukanlah tandingan si nona beberapa kali pedangnya angin telah disampok terpental hampir terlepas maka untuk menolong saudara itu ia lupa bahwa ia adalah salah satu dari butong ngolo ia lantas maju mengerubuti si nona dia kloset tidak keder walaupun dikepung kedua cabang atas dari butong san itu ia tetap perlihatkan kegesitan tubuhnya ia berloncatan sekitar kedua lawan itu sambil kadang-kadang menggertak dengan pelbagai serangannya maka itu meski butong ngolo ada berdua mereka cuma dapat melayani dengan setanding li tian yang dan li yang yang sedari tadi menonton saja menjadi sangat heran ah benar-benar ilmu silat pedangnya nona ini sungguh lihai kata tian yang pekse dengar pembicaraan itu wajahnya menjadi muram ia merasa jengah it heng tak perlu aku dipapah pula serunya pergilah kau bantui kedua susyokmu itu kali ini kalau siluman perempuan itu dibiarkan lolos amblaslah nama harumnya kaum butong pei it heng juga sama menduga bahwa giok loset datang untuk mengejar persek maka ia anggap perbuatan si nona sangat keterlaluan akan tetapi di samping itu ia beranggapan mungkin si nona hendak susul ia tapi telah disambut dengan serangannya angin maka terjadilah pertarungan terpaksa karena ini ia menjadi bingung hatinya tak tenteram it heng kau masih dam saja tegur pese siluman perempuan ini adalah musuh kita kau jangan pikir pikir lagi kepada aturan kaum kang liong sia wen tidak puas mendengar perkataannya jago butong pei itu sambil bersenyum ia berkata seorang diri ini sanggup melayani dua dari butong ngolo dalam ilmu silat ia adalah jago nomor satu dari zaman ini sayang kalau ia dibinasakan it heng yang mendengar itu menjadi semakin ragu-ragu hingga masih ia berdiri menjublek bagaikan patung saja kau tidak hendak maju perksa menegur pula dalam kemurkaannya yang hebat sampai di situ dengan terpaksa it heng hunus pedangnya giok loset sedang permainkan angin dan ceng soo apabila ia tampak majunya si anak muda ia tertawa it heng kau juga hendak maju tanyanya ah hari ini benar-benar aku bakal menghadapi semua jago butong dan ia lantas tertawa besar it heng yang baru maju mendekati dua tindak merandek pula ia malu akan bertiga mengepung nona itu apapula ia kenal baik orang yang akan hari maju giok loset menantang sambil terus melayani kedua lawan yang ia coba desak ia tertawa pula belum lagi it heng mengambil sikap tiba-tiba terdengar seruan lian liah hiap tahan demikian seruan itu yang orang kenali sebagai teriakannya gak beng kie tahan tahan semua orang menoleh maka tampaklah pemuda si gak itu berlari-lari mendatangi bersama satu pendek tua menggunai saat orang belum sampai giok loset mendesak dengan serangannya soat kian congsan atau salju menggulung gunung dengan begitu ia paksa kedua lawannya angin dan ceng soo mundur dua tiga tindak gak beng kie kau mengundang bala bantuan tertawa si nona bagus marilah kita bertarung sampai puas justeru itu beng kie dan si pendek telah sampai si nona dengan serangan hunhoahut liu atau memecah bunga mengebut cabang yang liu dengan begitu kekiri ia menikam beng kie kekanan ia menusuk si pendeta tua ia kerahkan tenaga sepenuhnya tapi begitu ia serang si pendeta begitu juga ia rasakan tolakan yang keras sekali yang dibarengi pujian on miyatohut dengan sendirinya tangannya yang menyekal pedang itu tertolak mundur sampai kedadanya ia sangat terperanjat si pendeta sambil tertawa terus berkata omiyatohut gunung yang suci ini tidak senang mendengar beradunya senjata senjata maka itu liepousat sudilah kasih simpan pedangmu dia kloset tawasi pendeta itu kau siapa tanyanya diam diam ia kerahkan tenaganya untuk mencoba lagi satu kali tapi belum sempat ia wujudkan niatnya itu ia segera dengar satu teriakan keras dan panjang yang segera muncul orangnya juga ialah tiat huy liong anak lian jangan tak tahu adat demikian suaranya ayah angkat itu yang sampai dengan segera giak kloset tercengang ia urungkan serangannya pendeta itu menoleh pada huy liong dan manggut tiat kiesu sejak perpisahan kita adakah kau banyak baik tanyanya huy liong cepat membalas hormat kengbeng siansu harap maafkan anakku ini ia mohon mendengar perkataan ayah angkat itu tahulah giyok loset bahwa pendeta dihadapannya ini adalah ketua dari siow lim pei atau pendeta kepala dari siow lim siye yang namanya dapat merendengi cie yang to tiang dari butong pei kalau begitu pendeta ini bukan namanya saja yang kesohor pikir nona ini kemudian dia benar jauh lebih gagah daripada butong ngolo kengbeng siansu berkata pula pada hui liong sesudahnya cia yang to tiang dan tiang to kiesu baru sekarang pin ceng dapat lihat pula ilmu silat yang cemerlang inilah yang dinamakan jodoh tiat kiesu pin ceng undang kau bersama puterimu datang ke kuilku yang kecil kemalagirang karena pendekta ini memuji-muji padanya sementara itu tiat hui liong lihat beng kie ia perdengarkan suara hektometer ia menjadi tidak senang kalau ia ingat bahwa dahulu gadisnya kabur karena pemuda ini elo ocian poe kata beng kia dengan hormat hui liong perlihatkan wajah muram ia tidak sahuti beng kie hingga pemuda siga ini menjadi jengah keng beng siansu tidak tahu ada ganjalan di antara kedua orang itu ia kata pada tiat hui liong si cu muda ini adalah orang kepercayaannya hem keng liak juga ahli waris satu-satunya dari tiant to kie su ilmu pedangnya dapat direndengi dengan putrimu mendengar itu giok loset tertawa dan campur bicara memang ilmu pedangnya tak dapat dicela tapi tidak demikian dia dengan perilakunya keng beng sian suheran sedang beng kie menjadi merah mukanya menampak demikian tahulah pendekta ini apa artinya kata-kata si nona lantas ia tertawa hem keng liak ada di dalam kulilku katanya dengan simpangkan pembicaraan tadi keng liak ada sebut-sebut juga tentang kawayah dan anak bagus kata si nona aku memang hendak kembalikan sarung tangannya lantas ya tarik tangan ayahnya ia pun ajak si pendeta berlalu memang benar katanya keng beng sian suhal hem keng liak berada di kuilnya di sana keng liak itu mampir bersama beng kie hanya belum mereka duduk lama beng kie lantas dengar suara senjata beradu ia menduga pada aksinya geok loset maka itu ia ajak si pendeta pergi untuk melihat ia sendiri mendahului berseru dan dengan mempertunjukkan kekosenannya keng beng sian su dapat memisahkan pertempuran keng beng tidak lantas undurkan diri lebih dahulu ia beri hormat pada pek se to jin angin dan ceng so bertiga yang ia sekalian undang ke kuilnya tentu sekali pek se tidak su diterima undangan itu ia menolak nya dengan manis katanya ada urusan penting untuk mana pintau ingin ketemui adik perempuanku jikalau begitu sebentar aku minta sukalah toot yang datang bersama-sama cuwi su kata keng beng sian su yang manis budi kedua pihak lalu berpisahan pek se to jin bersama rombongannya terus mendaki tai sit san keng beng sian su balik ke kuilnya dengan ajak tamu-tamunya masuk ke ruang kai heng cheng sia di situ cun sian su sedang duduk menemani hem keng liak giok loset segera menghampiri bekas panglima itu untuk mengembalikan sarung tangan mustika hem teng pek tertawa nona lian kau telah lakukan perjalanan seribuli untuk menyusul aku untuk hanya mengembalikan benda tak berharga ini sungguh kau seorang yang telah menelat contoh orang dahulu kata dia benda tak berharga ini just t yu benda mustika berkata si nona adalah dengan mengandalkan sarung tangan aku dapat mengalahkan angho aku ibu dengan mengandalkan kepandaianku sendiri aku bukanlah tandingannya siluman wanita tua itu giok loset bicara demikian polos hingga hem teng pek tertawa bergelak gelak lian liah hiap kata bekas panglima ini apabila benar kau hendak mengaturkan terima kasih jangan kau mengucapkannya itu terhadap aku seharusnya terhadap dia dan ia sambuti sarung tangan itu untuk terus diserahkan kepada bengk inilah diluar dugaan si raksasi kemala hingga ia diam dengan bengong inilah urusan kecil yang tiada artinya kata bengk dengan tenang budi besar tak ingin dibalas tapi kebaikan dan penasaran harus dibedakan demikian kebiasaan kaum kengong mengatakan tiat hui liong anak kulian urusan telah selesai mari kita berangkat cun seng sian su heran tiat kyesu katanya kau baru sampai bagaimana kau hendak lantas berangkat pula persahabatan sejati tetap tinggal di hati kenapa mesti dinyatakan dengan omong sebentar atau omong lama sahut hui liong yang telah rangkap kedua tangannya untuk memberi hormat pada kengbeng sian su semua sesudah mana ia berlalu bersama anak pungutnya hem tengpek susul si nona nona lian tunggu sebentar memanggil bekas kengliak ini aku hendak bicara sedikit kepadamu giyok loset berpaling silakan sahutnya angkatan perang pemerintah akan sampai disiam saya lagi beberapa hari berkata tengpek maka itu andai kata nona tak sudi terima ciawan baiklah kau tak usah pulang lian niye siang tertawa kengliak ta izin bagaimana kau pimpin tentara dahulu dia tanya hem tengpek ketahui maksud orang suasana berlainan hal itu tak dapat disamakan jawabnya sambil tertawa si nona masih berkata satu kepala perang tidak nanti mendahului tentaranya mengangkat kaki karena hanya menghadapi kesulitan hingga tak dapat dia menderita bersama-sama tentaranya itu dahulu kau pimpin satu angkatan perang dari seratus laksajua akan tetapi yang aku kepala adalah cuma beberapa ratus berandal wanita yang kau tidak pandang sebelah mata keadaan memang berlainan akan tetapi semua itu di mataku sama saja mendengar itu tengpek menghela napas tahulah ia bahwa tak dapat ia menasihati nona ini untuk tinggalkan penghidupan yang penuh bahaya dalam kalangan rimbah hijau maka tak ingin ia membujuk lebih jauh seberlalunya ayah dan anak itu kembeng siansu pandang beng kie turut lagu bicaranya orang tua setiat itu dia tak puas terhadap dirimu apakah sebabnya itu tanya pendeta ini beng kie tidak berani mendusta terpaksa ia tuturkan lelakonnya yang mengenai urusan jodohnya tiat san ho kalau memang tak diniat-niat nanti juga urusan akan beres sendirinya berkata pendeta itu kenapa kau tidak siang-siang beritahukan hal itu pada kutanya teng pek jikalau aku yang bicarakan kepada orang tua itu mungkin dia memaafkan setelah itu bolehlah aku yang nanti mengemprokan jodohmu berdua beng kie tidak menjawab ia masgul sekali selagi di kuil siaul linsie terjadi pertemuan seperti di atas pek setojin bersama litian yang beramai sudah jalan memutari gunung selatan untuk mendaki puncak gunung taisit di mana mereka sampai justru holoko gadisnya imam itu sedang bermain seorang diri di atas puncak ketika si nona lihat ayahnya datang ia tertawa dan memanggil manggil lekas ajak bibimu keluar beksa menyuruh lidan yang dengan hati tidak tenteram berjalan paling belakang sekali tidak lama kemudian muncul cuwi sutai lisien si lari kepada ibunya mama dia memanggil pendeta wanita itu girang sekali hingga air matanya meleleh keluar anakku katanya tapi ia masih ingat akan segera haturkan terima kasih pada liong sia win litian yang mengawasi dengan diam sajalah terharu bukan main akan menyaksikan pertemuan di antara ibu dan anak itu ia lebih terharu lagi ketika memandang istrinya yang telah menjadi niyek ou itu cuwi tidak tanya suaminya itu kepada angin beramai untuk masuk ke dalam kuil ia jalan sambil menuntun tangan anaknya sesudah tiba di dalam kuil baru siensie melihat ke sekitarnya ah mana ayah tanyanya sia win pun segera berpaling benar-benar ia tidak tampak tian yang yang rupanya diam-diam telah berlalu pergi buat apa ayah semacam itu berkata cuwi bagaimana dan dimana kau ketemu dia air matanya siensie berlinang-linang ibu kini ayah telah insyaf akan kekeliruan kekeliruannya yang lampau jangan ibu tolak padanya anak ini lantas tuturkan lelakon pertemuannya dengan ayahnya itu belum ia menutur habis ibunya pun telah berlinangkan air mata tian yang menyingkir dengan tindakan perlahan rupanya ia niat berlalu dari gunung belum sampai ia di tengah gunung sekonyong-konyong ia dengar panggilan tian yang ia terkejut lalu ia berpaling dengan perlahan segera ia tampak istrinya berlari-lari ke arahnya dengan kedua belah pipinya bermandikan air mata cuwi sutai aku beri selamat kepada kau ibu dan anak yang telah bertemu kembali satu sama lain kata dia dengan sabar aku sendiri tidak ada muka untuk berdiam lebih lama pula di sini semoga kau baik-baik pelihara dirimu dan merawat si sian cuwi sekair matanya tiba-tiba ia tertawa pada 20 tahun yang lalu kau tega meninggalkan kami katanya apakah sekarang kau pun tega meninggalkan kami pula kejadian yang lampau itu membuat aku sangat malu kata tian yang yang akui kekeliruannya baiklah kau anggap saja bahwa aku telah meninggal dunia istri itu mengawasi suaminya macam-macam yang telah lampau adalah seperti yang telah mati kemarin dan macam-macam yang sekarang adalah seperti yang telahir hari ini kata cuwi dengan perlahan inilah kata-katanya li tian yang sendiri ketika ia kenali putranya maka mendengar ucapan istri itu mengertilah ia bahwa siensi tentu telah menuturkan segalanya kepada ibunya itu tian yang balik mengawasi istrinya itu cuwi bersenyum dan mulai hari ini aku tidak lagi dipanggil cuwi ia tambahkan kieee kata tian yang dengan bernafsu apakah kau hendak kembali kepada penghidupan yang umum pula jawab pendeta wanita itu karena kau tidak sedih pangku pangkat lagi aku pun tak ingin terus menjadi niya kau tidakkah ini bagus air metu di kedua pipinya nyonya itu telah menjadi kering sendirinya cahaya matanya pun jad bersinar tian yang girang bukan kepalang adalah di luar dugaannya bahwa istrinya ini dengan cepat dapat mengubah hatinya hingga sekarang mereka bagaikan kaca pecah yang menjadi utuh pula maka dengan berpegangan tangan keduanya lantas mendaki gunung akan kembali ke kuil pek setojin beramai bergelisah menampak cuwi tiba-tiba berlalu untuk cari suaminya maka ketika melihat orang kembali dengan telah akur kembali mereka berlega hati bahkan menjadi sangat girang mereka semua lantas mengaturkan selamat selagi orang tertawa riuh pek setojin tampak gokhoa berdiri berendeng dengan lisien siye nampaknya pemuda dan pemudi itu erat sekali perhubungannya satu dengan lain engko aku juga hendak memberi selamat kepadamu tiba-tiba kyeh kata pada kakaknya itu pek heran beri selamat untuk soal apa tanyanya mari masuk ke dalam kyeh meminta aku hendak bicara dengan kau pek berdiam dan mengawasi adiknya itu tapi kemudian ia turut adiknya masuk ke dalam engko bagaimana penglihatanmu atas diri siensi adik itu tanya dalam dalam hal ilmu silap dan perilakunya dia tiada kecelah sahut kakak itu setelah pelbagai pengalaman kata kyeh sekarang taulah aku bahwa urusan pernikahan tak dapat dipaksakan gok hoa dan siensi hidup bersama sedari masih kecil kelihatannya mereka rukun sekali satu pada lain maka engko bagaimana pikiranmu andai kata persanakan kita ditambah persanakan pula pek se to jin berdiam ia tidak dapat lantas berikan jawabannya ia sudah lakukan perjalanan ribuan li titik mengikuti tu it hang ia dapat kenyataan pemuda itu bukanlah pasangan puterinya lapun telah saksikan sendiri kisah percintaan dari adiknya ini maka ia jengah ketika mendengar perkataan kyeh bahwa urusan pernikahan tak dapat dipaksakan lah sampai merasakan mukanya panas sendirinya katakanlah terus terang ngengko kyeh mendesak ia tak tahu apa yang dipikirkan kakak itu apakah kau celah siensi tak semibabat untuk menjadi pasangannya gok ha peksa tertawa dengan terpaksa jangan mengatakan demikian adikku sahutnya asal keduanya setuju satu sama lain kita yang menjadi orang tua tak usah pusingkan kepala lagi kyeh bersenyum ia lantas panggil siensi dan gok ha kepada mereka kyeh beritahu tentang perjodohan mereka engku memanggil siensi kepada pamannya dengan selagu-lagunya anak tolol kyeh tegur putranya sampai pun membahasakan mertua kau tak tahu siensi lekat tapi ia lantas memanggil gahu pada bakal mertuanya itu dan terus payikui memberi hormat sambil berlutut dan manggut gok ha bersenyum ia nampaknya sangat girang menampak demikian walaupun hatinya tidak cocok pek saat ojin pun bersenyum ia terima usulnya kyeh itu tapi tapi ia lantas kata pada keponakan atau bakal baba mantunya itu sien ilmu silatmu masih jauh daripada sempurna kau masih harus berlatih pula dengan sungguh-sungguh baiklah kau turut aku kebutongsan disana aku nanti mohonkan suheng uye yap tojin terimakah sebagai muridnya selama 10 tahun ini bukankah kau baru meyakinkan ilmu pedang ilmu pedang dari leong siowel cukup baik hanya imam ini tidak meneruskannya ia menjeleng kepala kyeh tidak puas kau maksudkan ilmu pedang tak dapat menandingi ilmu pedang kau butong pei aku bukan maksudkan demikian aku hanya ingin sisien peroleh kemajuan jawabnya engko itu yang menyimpang jikalau tidak ada leong siowel yang mengajarkannya bagaimana dia dapat jadi seperti sekarang kata pula kye yang menyatakan tak puasnya terhadap sikap kakaknya itu justeru itu dari luar terdengar suara memanggil siensie siensie itulah suaranya leong siowel terdengar